Seorang wanita menerobos masuk ke ruang operasi untuk melihat putranya untuk terakhir kalinya. Ia menghentikannya tepat saat kain putih akan menutupinya. Ia ingin melihat putranya sekali lagi. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa napas putranya. Anak itu sudah tidak bernapas lagi. Bahkan EKG dan semua peralatan lainnya telah berhenti. Ibu menahan kesedihannya dan meletakkan boneka beruang di tangan anaknya. Itu adalah mainan favoritnya. Tetapi pada saat itu, ia menyentuh pergelangan tangan putranya. Dan secara mengejutkan menemukan bahwa denyut nadi putranya masih berdetak. Ia segera memberitahu dokter bahwa putranya belum meninggal. Ia sendiri adalah seorang dokter. Kematian tidak bisa dinilai hanya dari satu hal. Tidak bisa hanya melihat apakah masih bernapas atau tidak. Dan sekarang denyut nadi putranya masih berdetak. Jelas hanya kematian palsu. Tetapi dokter di tempat kejadian langsung membantah. Apakah wanita ini gila? Dia telah bekerja di bidang ini selama 30 tahun. Telah melakukan ribuan operasi? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah seseorang hidup atau mati? Dokter-dokter di sekitarnya juga setuju. Wanita itu melihat bahwa orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Jadi dia hanya bisa menyelamatkannya sendiri. Ketika dia mengenakan pakaian bedah, seluruh temperamennya berubah drastis. Bahkan perawat kecil di sampingnya merasa wanita itu sangat sakral saat ini. Ia segera mengambil lisensi medis wanita itu yang baru saja dilemparkan ke meja. Namun ketika dia melihat nama di atasnya dengan jelas, perawat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah itu, dia patuh pada semua yang dikatakan wanita itu. Sama sekali tidak peduli dengan diskusi rekan-rekannya di sekitarnya. Namun dengan gerakan operasi wanita itu yang terus menerus, tekniknya yang mahir membuat semua orang yang hadir tercengang. Melihat pemandangan ini, beberapa dokter baru teringat lisensi medis wanita itu. Ketika dia membukanya dan melihat nama di atasnya dengan jelas. Apakah Anda Emma? Emma, dokter legendaris yang seperti naga, hanya terlihat ekornya tapi tidak pernah kepalanya, yang setiap kali muncul selalu menciptakan keajaiban medis. Ternyata wanita ini adalah dokter top di dunia medis. Tidak hanya terkenal secara global sejak awal karirnya, tetapi bahkan penyakit langka dan sulit disembuhkan pun dapat disembuhkan olehnya. Setiap tahun dia menerbitkan makalah, dan makalahnya telah menjadi kitab suci di dunia medis. Namun, dia selalu seperti naga, hanya terlihat ekornya tapi tidak pernah kepalanya. Bahkan menolak banyak orang yang ingin menjadikannya sebagai guru. Sementara semua orang berdiskusi dengan ramai, operasi wanita itu telah selesai. Dia telah menyelamatkan putranya sendiri. Berapa dosis anestesi yang disuntikan? Menyuntikan 0,6 mg etomidat, menambahkan 10 mg propofol selama operasi. Pasien akan bangun dalam 10 menit. Pindahkan dia ke bangsal umum dulu. Baik, idola. Tuan mudaling, wanita itu baru saja masuk rumah sakit ini. Kalian semua cari dia, beritahu saya segera setelah kalian menemukannya. Baik. Tuan mudaling, Jangan, jangan. Tunggu aku. Dia, dia. Dorong, bayinya akan segera lahir. Bu, Anda melahirkan bayi yang meninggal dunia. Ayah, wanita jalang, dasar wanita tak tahu malu. Sudah punya tunangan masih saja main serong dengan pria lain di sini. Ayah, bagaimana mungkin aku main serong dengan pria lain? Kemarin Han Chen yang mengajakku bertemu di sini. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tadi malam, Kak Han Chen menunggu kakak di rumah keluarga Zuo semalaman. Kamu, kamu, kemarin, aku, bukan Han Chen. Sekarang kamu hanya wanita cacat. Tidak pantas menikah dengan keluargamu. Pernikahanmu dengan Mo Han Chen dibatalkan. Tidak, jangan. Han Chen tidak akan setuju. Oh kakakku tersayang. Kamu belum tahu ya? Tadi malam aku sudah menjadi milik Kak Han Chen. Selamat tinggal. Tidak mungkin. Han Chen sangat mencintaiku. Dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Aku harus menemuinya dan menanyakan semuanya. Direktur Chen, tadi malam nona Zuo Yin itu. Anda puas menggunakannya. Kalau begitu Anda lihat, kontrak kita apa harus segera dimasukkan ke dalam jadwal. Hu, Direktur Chen. Anda mempermainkanku. Aku menunggu di kamar semalaman, tapi tidak melihat nona itu. Api sudah menyala semalaman. Membuatku padam. Ini. Ini. Han Chen. Beritahu aku bahwa semua ini tidak benar. Direktur Chen. Lihat, nona Zuo Yin itu bukannya sudah datang. Sekarang di sini hanya ada kita berdua. Anda mau melakukan apapun sesuka Anda, kan? Hahaha. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Chi. Sial. Orang yang merusak rencanaku malam itu adalah dia. Benar. Nona. Wanita dari kota kecil Su Cheng yang bobrok. Berani-beraninya main mata dengan Tuan Muda Ling. Merebut anak wanita ini. Masih takut tidak bisa masuk ke keluarga Ling. Ini 5 juta yuan. Tutup mulutmu. Kalau tidak, saya mengerti. Saya mengerti. Tuan Muda Ling. Anda telah menghancurkan reputasi Jing Nian dari keluarga saya. Bahkan sudah melahirkan anak. Anak. Benarkah? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Jing Nian. Kemari, katakan padanya. Tuan Muda Ling. Apa kau lupa malam itu di Su Cheng 10 bulan yang lalu? Su Cheng. Wanita menjijikan lainnya. Selidiki siapa yang menaruh obat? Belum mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Ling kita. Akhirnya terbebas dari keperjakaan. Kalau kau tidak percaya, silakan lihat tes DNA. Tuan Muda Ling. Benarkah itu anakmu? Diusir dari rumah oleh ayah kandungnya sendiri. Dihina dan disiksa oleh tunangannya. Mungkin sejak awal keberadaanku adalah sebuah kesalahan. Jika aku mati, aku tidak akan menderita lagi, kan? Mungkin ini lebih baik. Mati berarti terbebas. HMPH, inilah wanita yang merusak rencana nona. Masih ada bayi yang hidup di perutku. Tidak. Aku tidak bisa mati. Mami, kita kembali untuk mencari ayah, kan? Iya, ya. Untuk mencari ayah. Hore. Bukankah kau mengaku sebagai hacker top dunia? Kenapa sudah setahun kau membantuku mencari ayah, tapi belum ketemu? Apakah kau tidak serius mencarinya? Leluhur, mana berani aku tidak serius mencarinya? Hidupku masih ada di tanganmu. Menunggu untuk disembuhkan. Aku-aku akan segera mengirimkan fotonya padamu. Men-men. 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 Bangun. Men-men. Men-men. Men-men terlahir lemah. Mungkin itu diturunkan dari ayah kandungnya. Kalau bukan karena aku merawatnya dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Mungkin dia tidak akan bertahan hidup melewati usia 3 tahun. Men-men. Kau istirahat di sini ya. Mama akan keluar membelikanmu makanan. Adik kecil, bangun. Adik kecil. Kenapa anak ini begitu lemah? Denyut nadinya tidak teratur. Sepertinya tidak akan hidup lama lagi. Tidak punya mata ya? Oh. Bukankah ini nona Zuo yang diusir dari keluarga Zuo? Belum mati juga ya? Tampaknya setelah meninggalkan keluarga Zuo. Kau benar-benar bukan siapa-siapa. Sampai jatuh miskin jadi pengantar makanan. Dan membawa anakmu ini. Ternyata dia masih hidup. Pakaian yang kau kenakan. Sepertinya model beberapa tahun yang lalu ya. Sepertinya keluarga Zuo juga tidak baik-baik saja. Aku tidak akan kembali untuk menambah bebang. Kau. Hei. Suan-suan. Untuk apa repot-repot berurusan dengan orang rendahan seperti dia? Kakak. Bagaimana kalau aku berbuat baik? Membeli makananmu ini dengan harga 2 kali lipat. Oke. Totalnya 400 ribu yuan. Terima kasih atas kebaikanmu, adik. Kau gila uang ya. Makanan 200 ribu yuan. Kau benar-benar bisa membual. Ini lobster air tawar rebus bir. Hotel hanya menyediakan 3 porsi per hari. Hanya hidangan ini saja sudah 80 ribu yuan. Dan juga ikan kot kukus. Teritip angsa kualitas terbaik. Ini adalah hidangan eksklusif untuk tamu VIP kelas atas restoran. Oh iya. Memberi makan anjingmu juga tidak masalah. Kau. Ah. Sekumpulan sampah. Sudah beberapa hari tapi belum menemukan keberadaan Xiao Rui. Tuan muda ling. Kami sudah mencari di seluruh Kyoto. Tapi tidak ada kabar tentang Tuan muda kecil. Kalian makan apa saja sih? Tidak ada di Kyoto. Tidak tahu cara mencari di luar provinsi. Terus cari. Kalau tidak ketemu, jangan kembali. Pergi pergi pergi. Tuan muda ling. Tuan besar menyuruhmu pulang sebentar. Ayah. Mami, teman baikku, Tai Heige, datang mencariku. Aku akan pergi ke tempatnya bermain sebentar. Kau tidak perlu membelikan makanan untukku lagi. Zuo Jing Siu. Kau melakukan trik. Sian Zan Hou Zou. Lagi. Kang. Aku naik pesawat dulu ya. Mami, bye-bye. Anak ini. Kenapa menderita penyakit yang sama seperti men-men? Adik kecil. Adik kecil. Adik kecil. Ayah dan ibumu di mana? Baiklah, baiklah. Jangan takut. Jangan takut. Lalu, apa kau tahu nomor telepon keluargamu? Bibi antar kau pulang ya. Lalu, siapa namamu? Rui. Bibi panggil kau siau Rui. Boleh. Anak ini tidak bisa bicara. Pita suaranya juga tidak masalah. Kalau begitu, hanya bisa disebabkan oleh masalah psikologis. Dia juga anak yang malang. Kakek buyut. Eh, eh. Cucuku yang baik. Men, men. Biar kakek kepala pelayan mengantarmu makan. Ya, bye. Dasar anak tidak tahu diri. Sampai punya anak haram. Ditemukan di jalan. Benarkah? Anak itu memanggilmu ayah. Silakan bicara, pak. Ada urusan apa bapak memanggilku kembali. Kau dan Jing Nian juga sudah menikah selama tujuh tahun. Sudah waktunya punya anak. Aku dengar dari Jing Nian bahwa selama ini kau, bapak memanggilku kembali. Hanya untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini. Jing Rui sampai sekarang belum ditemukan. Bapak malah memikirkan cucu baru. Anak ini sangat mirip Ahua waktu kecil. Ayah tidak akan berbohong. Sayangnya bukan anaknya. Kesehatan Ahua. Huh. Anak Jing Rui ini terkena imbasnya. Ditakdirkan untuk mati muda. Selidiki identitas anak itu, siapa yang mengirimnya? Baik. Tuan Muda Ling. Identitas anak itu tidak jelas. Kenapa kau masih membawanya ke rumah tua? Bagaimana kalau saya suruh orang mengusirnya? Tidak perlu. Lebih baik diawasi. Tuan Muda Ling benar-benar aneh. Biasanya kau sudah menyuruh orang menangkapnya. Apa yang terjadi? Hatiku selalu merasa dekat dengan anak itu. Tuan Muda Ling masih belum menjawab telepon. Keluar. Ling Ye. Tujuh tahun. Kau tidak menyentuhku selama tujuh tahun penuh. Anak itu sudah benar-benar diurus, kan? Kau cepat bantu aku cari cara. Ling Hua masih tidak mau menyentuhku. Sekarang aku hamil anakmu. Apa yang harus kulakukan? Siaorui. Sudah seminggu berlalu. Entah di mana orang tua anak ini. Ini. Siaorui kita benar-benar punya selera yang bagus. Aku juga merasa dia sangat tampan. Rapat selesai. Masih belum ada kabar. Tunggu sebentar. Aku mau angkat telepon. Halo. Apa? Aku mengerti. Tuan Muda Ling. Tuan Muda Kecil sudah ditemukan. Di Xucheng. Xucheng. Tuan Muda Ling. Aku sudah mengatur jet pribadi untuk segera berangkat ke Xucheng. Ayo. Tidak bagus. Harus segera ke rumah sakit. Ayo. Kesehatan Siaorui sangat buruk. Jika tidak dioperasi, mungkin dia tidak akan bertahan sampai akhir tahun ini. Huh. Siaorui ingin ditemani boneka beruang. Kau tahan sebentar ya. Aku tidak tenang meninggalkanmu sendirian di sini. Huh. Baiklah. Baiklah. Aku mengerti. Kau di sini diam-diam ya. Aku pergi sebentar dan segera kembali. Halo, Nyonya Zuo. Kondisi putra Anda tiba-tiba memburuk. Sangat darurat. Mohon segera datang ke rumah sakit. Apa? Lihat ke sana. Ya ampun. Inikah Rolls Royce satu-satunya di dunia yang legendaris itu. Pria itu terlihat familiar. Apakah dia bintang besar? Kau buta ya. Itu Ling Sao. Konglomerat papan atas. Yang setiap hari muncul di TV. Langganan tetap di saluran keuangan. Bagaimana mungkin tidak familiar. Kenapa dia muncul di Shucheng? Tuan Muda Ling. Huh. Wanita itu. Tuan Muda Kecil ada di tempatnya. Lihat. Direktur Zhang. Kalau begitu harga peralatan medis ini sudah diputuskan. Terima kasih juga kepada Nona Zuo atas harga diskon untuk rumah sakit kami. Rumah sakit kalian. Berani mengoperasi pasien sebelum keluarga pasien menandatangani surat persetujuan. Melakukan operasi pada pasien. Saat itu situasinya sangat genting. Bagaimana mungkin memikirkan hal sebanyak itu. Kami juga melakukannya demi kebaikanmu. Oh. Bukankah ini Zuo Yin? Kenapa ada di sini? Nona Zuo. Putranya sakit parah dan sedang menjalani operasi di dalam. Anak harammu itu belum mati ya. Zuo Zuan. Kau tidak bisa bicara. Aku tidak keberatan mengajarimu. Agar kau tidak bisa membuka mulut lagi selamanya. Kau berani memukulku. Kenapa kalau aku memukulmu? Kau. Dasar tidak punya sopan santun. Mulutmu bau seperti lubang kotoran. Oh iya. 400 ribu yuan itu. Kapan kau transfer ke aku? Kau. Nona Zuo. Ini. Direktur Zhang. Ini. Dia yang beberapa tahun lalu. Hamil di luar nikah di keluarga Zuo kita. Melahirkan anak dengan seorang pria. Nona Zulung keluarga Zuo. Oh. Kau berani memukul Nona Zuo juga. Keluarga pasien. Maaf. Operasinya terlalu sulit. Gagal. Kau cepat lihat anakmu untuk terakhir kalinya. Nantinya rumah sakit akan berkoordinasi denganmu mengenai kompensasi. Mungkin karena anak haram makanya operasinya gagal. Tuhan pun tidak ingin dia hidup. Beginikah cara rumah sakit kalian memperlakukan satu nyawa. Bukankah rumah sakit itu tempat untuk menyelamatkan nyawa. Menukar nyawa seorang anak dengan kompensasi. Kau benar-benar untung besar. Pas banget kau bisa ambil uang kompensasi ini. Dan memulihkan tubuhmu. Lalu melahirkan lagi. Zuo Suan. Jaga mulutmu baik-baik. Mulutmu selalu menyebut anak haram. Kau yang lahir dari pelakor. Apa sih hebatnya? Kau. Setidaknya aku lahir dari istri sah yang dinikahi secara resmi. Kau, pelakor yang naik tahta. Bagaimana berani bersikap sombong di sini? Aku sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan hal-hal di masa lalu. Tapi aku sudah memperingatkanmu. Jika kau berani memprovokasi aku lagi. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau, anjing liar. Apa hakmu untuk membicarakan aku? Direktur Zhang. Beri dia kompensasi beberapa puluh ribu saja sudah cukup. Aku lihat apa yang bisa dia lakukan pada kita. Orang kelas bawah seperti dia. Meskipun tidak diberi kompensasi. Juga tidak bisa berbuat apa-apa pada rumah sakit kita. Minggir. Siaorui belum mati. Dia masih bisa diselamatkan. Nyonya. Mohon tenang dan biarkan almarhum beristirahat. Apa kau tidak tahu bahwa kematian harus dibuktikan dari berbagai sudut pandang? Kau terburu-buru menyimpulkan bahwa dia sudah mati. Itu adalah kelalaianmu sebagai tenaga medis. Kau bukan dokter. Apa yang kau tahu? Monitor EKG sudah berhenti berdetak. Apakah dokter di rumah sakit kalian hanya punya pengetahuan sebatas ini? Inikah rumah sakit terbaik di Shucheng? Dia masih memiliki denyut nadi yang lemah. Ini adalah kematian semu. Konyol. Saya sudah bekerja selama 15 tahun. Saya sudah melakukan tidak kurang dari seribu operasi besar dan kecil. Kau yang mengerti ilmu medis atau aku? Penilaianmu. Tidak ada gunanya di sini. Saya sudah melakukan ratusan operasi dengan dokter Wang. Kau siapa berani meragukan dokter Wang? Dia adalah otoritas bedah di rumah sakit kami. Kau punya kualifikasi. Dokter kami setiap tahun menerima begitu banyak surat ucapan terima kasih. Entah berapa banyak bendera penghargaan. Berani bicara sembarangan di depan dokter Wang. Betapa bodohnya kau. Kau siapa berani pamer di depanku? Meskipun dia punya denyut nadi, Dewa Langit pun tidak bisa menyelamatkannya. Ku bilang. Sebagai seorang dokter, sekalipun hanya ada secerca harapan, kita tidak boleh menyerah. Kalau kau bisa, kau lakukan saja. Kau tidak bisa. Tutup mulutmu. Segera siapkan resusitasi jantung paru untuk pasien. Siapkan. Kau sedang bercanda. Wanita ini gila ya. Seorang amatir. Benar-benar berniat melakukan operasi sendiri. Diam. Masih bengong di situ ngapain? Baik. Baik. Skalpel. Nyonya. Operasinya sudah gagal. Saya bisa memahami perasaan Anda saat ini. Tapi operasi biasa saja, membutuhkan banyak pengalaman praktik dan persiapan. Apalagi operasi serumit ini. Anda tidak punya pengalaman mengoperasi anak. Melakukannya hanya akan membuatnya lebih menderita. Siarui perlu segera dioperasi. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya. Sekarang saya membutuhkan Anda sebagai asisten saya. Bisakah Anda bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan operasi ini? Kau. 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 Bisa. 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 Skalpel. Retraktor perut. Si Ao Tian tidak apa-apa. Kang. Benar-benar bekerja sama. Klaim hemostat. Huh. Dia juga belajar ke dokteran. Kau lihat tadi, lisensi medis yang dia keluarkan sepertinya dari Tiongkok. Punya lisensi medis. Benar-benar tidak tahu diri. Anak ini menderita sindrom Li. Bagaimana mungkin bisa disembuhkan? Dia menderita sindrom Li. Di dunia internasional belum ada presiden yang sembuh. Toh cepat atau lambat pasti mati. Lebih baik aku gunakan untuk latihan dan menambah pengalaman. Ya ampun. Aku. Aku benar-benar menjadi asisten Emma. Cahaya Tiongkok. Dokter hantu ajaib. Ini cukup untukku menyombongkan diri seumur hidup. Huh. Kecepatan operasinya sangat cepat. Harus sangat fokus baru bisa mengikutinya. Ternyata ada teknik seperti ini juga. Inikah perbedaan antara jenius dan orang biasa? Ya Tuhan. Bertemu lawan yang tangguh. Dia benar-benar hebat. Sungguh membuatku berkeringat dingin. Tingkat kemahiran ini sungguh luar biasa. Dan teknik yang sangat halus. Di dalam dan luar negeri, apakah benar-benar ada yang lebih hebat darinya? Bisa menyaksikan operasi kelas dunia. Sungguh membuat darahku mendidih. Ah. Jangan dorong aku. Kau. Kau Emma. Apa? Emma. Dokter legendaris yang seperti naga. Hanya terlihat ekornya, tapi tidak pernah kepalanya. Setiap kali muncul, selalu menciptakan keajaiban medis. Dewa medis Emma. Pantas saja. Pantas saja kecepatan tangannya sangat cepat sampai membuat orang pusing. Dia Emma. Kalau begitu semuanya masuk akal. Emma muncul tiba-tiba di Tiongkok 5 tahun lalu. Pertama kali bertindak, menyembuhkan kasus yang dinyatakan tidak dapat disembuhkan secara internasional. Ini adalah kasus pertama yang disembuhkan. Debutnya sudah mencapai puncak yang membuat orang kagum. Selama 5 tahun ini, dia telah menerbitkan banyak makalah di jurnal medis top dunia. Perlu diketahui bahwa bisa menerbitkan satu makalah di jurnal top seperti ini. Sudah menjadi ahli top. Dia telah menerbitkan lebih dari 30 makalah. Memberi manfaat yang besar bagi banyak ahli medis. Emma, yang dianggap sebagai dewa oleh seluruh dunia medis, ternyata adalah orang negara kita. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Mereka hanya kebetulan punya nama yang sama. Kau bodoh ya? Dengan tekniknya yang luar biasa. Apa itu masih belum cukup untuk membuat kita kagum? Itu. Dr. Wang. Kita-kita baru saja mengejeknya. Aku. Aku-aku tadi berani-beraninya bersikap kasar pada Emma. Apa? Maksudmu dokter hantu ajaib datang ke rumah sakit kita? Kau bahkan berani tidak menghormatinya. Direktur, kali ini aku benar-benar membuat masalah besar. Sekarang bagaimana? Aduh. Dalam dunia kedokteran, ada pepatah. Lebih baik membuat marah raja daripada membuat marah Emma. Kau tidak tahu. Belum lagi. Para pengagum yang menguja Emma. Hanya para pejabat dan orang kaya yang telah diselamatkan Emma. HMPH, sudah cukup untuk membuatmu celaka. Direktur, tolong aku. Tolong aku. Huh. Begini. Kau segera beritahu anak-anak buah yang tahu situasinya. Harus merahasiakan identitas Emma. Tiongkok sudah mengenkripsi semua data dirinya. Jika tahu identitas asli Emma. HMPH, rumah sakit kita akan lenyap. Baik. Tunggu. Aku akan segera menyiapkan hadiah tebal dan ikut denganmu. Pergi sendiri untuk meminta maaf. Akhirnya nyawa Siau Rui terselamatkan. 6 bulan lagi. Harus melakukan operasi lagi padanya. Berapa dosis anestesi yang disuntikan? Menyuntikan 0,6 mg etomidat. Menambahkan 10 mg propofol selama operasi. Pasien akan bangun dalam 10 menit. Pindahkan dia ke bangsal umum dulu. Baik. Idola. Tuan Mudaling. Wanita itu baru saja masuk rumah sakit ini. Kalian semua. Cari dia. Beritahu saya segera setelah kalian menemukannya. Baik. Tuan Mudaling. Jangan. Jangan. Tunggu aku. Dia. Dia. Itu dia. Di mana putraku? Di mana putraku? Jawab. Jangan mendekat seperti itu. Pak. Anda menopal saya. Bagaimana aku tahu di mana putramu? Dan tadi jelas-jelas kau yang menarikku ke sini. Siaorui adalah putramu. Kalau bukan putramu, putra siapa? Bagaimana kau membuktikan bahwa kau ayahnya? Kau tidak tahu siapa aku. Aku tidak perlu membohongimu. Pria ini terlihat agak familiar. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Sepertinya tahu. Apa kau punya sesuatu yang bisa membuktikan hubungan dekatmu dengan Siaorui? Misalnya foto bersama. Tidak ada. Dengan identitasnya, dia tidak perlu berpura-pura menjadi ayah anak itu. Tapi sebagai seorang ayah, masa tidak punya satupun foto bersama putranya. Siaorui ada di kamar 1515. Dia sudah hilang selama sebulan. Nona. Itu. Nona. Sungguh maaf. Hilangnya Tuan Muda Kecil. Tuan Muda Ling sudah mengerahkan semua koneksi untuk mencari Tuan Muda Kecil. Lebih dari sebulan tidak ketemu. Tuan Muda Ling sedikit kehilangan kendali. Mohon dimaklumi. Dan juga, terima kasih, telah merawat dan menampung Tuan Muda Kecil selama lebih dari sebulan. Keluarga Ling kami pasti akan membalas budi. Ini kartu nama saya. Mohon Anda menerimanya. Tidak perlu. Ini keluarga Ling. Kau tidak tahu. Saat dia dengan tegas mengatakan, Diam, betapa kerennya dia. Auranya. Langsung membuat semua orang yang hadir tercengang. Saat itu aku masih belum tahu identitasnya. Tanpa sadar aku sudah menuruti perkataannya. Kau pernah nonton, Cooking Master Boy. Pisau bedahnya. Gerakannya secepat efek spesial di anime itu. Mataku sampai terbelalak melihatnya. Saking semangatnya, aku hampir berteriak seperti ayam berkokok. Hebat sekali. Hebat sekali. Lalu, Jing Rui bisa tertawa. Dan dia bisa tertawa begitu bahagia. Pak, silakan keluar. Ini kamar VIP. Orang luar dilarang masuk. Saya ayahnya. Halo. Silakan duduk. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya keluar dulu. Oh, iya, Pak. Anda sumbu beruntung. Punya istri sehebat itu. Dia kenal Qi Jing Nian. Ling Jing Rui. Kenapa kau kabur dari rumah? Hilang selama berhari-hari. Kenapa tidak menelpon? Begitulah caraku mengajarimu. Kau dan wanita itu punya anak lagi saja. Aku sebentar lagi mati. Ling Jing Rui. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu? Selama aku masih hidup. Kau harus hidup dengan baik. Hidup ini benar-benar melelahkan. Jing Rui. Berusaha kuat sedikit lagi. Iya. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk memberimu semua yang terbaik. Di dunia ini, masih banyak anak yang tidak punya apa-apa. Mereka semua berjuang untuk hidup. Apa hak kita untuk mengeluh lelah? Kau sama sekali tidak mengerti apa yang kuinginkan. Ikut ayah kembali ke Kyoto. Aku tidak mau pergi. Aku mau ketemu Mama. Baiklah. Sekarang aku akan menelpon Ki Jing Nian dan memintanya untuk datang ke sini. Dia bukan Mamaku. Mama membelikanku boneka beruang. Wanita itu membujukmu untuk memanggilnya Mama. Dia mencoba mendekatiku melalui Jing Rui. Aku yang ingin memanggilnya Mama. Dia sangat hangat, seperti Mama. 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 Xiao Rui. Meskipun aku tidak suka Ki Jing Nian, tapi dia adalah ibumu kandung. Dia juga sangat menyayangimu. Kau seenaknya mengakui seseorang yang sama sekali tidak punya hubungan darah sebagai ibu. Apakah itu pantas untuk pengorbanannya selama 10 bulan mengandungmu? Dasar tidak berguna. Untuk apa kau dilahirkan? Selain makan, tidur, dan buang air, apalagi yang bisa kau lakukan. Makna keberadaanmu di dunia ini. Hanya untuk membuatku kesal dan menjadi beban bagiku. Xiao Rui. Kenapa kau ceroboh sekali? Tuan muda, tanganmu kenapa? Bibi Zhang. Ambil salep luka bakar. Baik. Nyonya. Aku segera pergi. Bocah. Kenapa kau tidak mati saja? Aku sudah menyuruhmu untuk menahan ayahmu di kamar. Kau tidak mengerti. Sepuluh bulan mengandung. Melahirkan anak tidak tahu diuntung sepertimu. Dari kecil tidak mau dekat denganku. Ini semua karenamu. Makanya Ling Ye tidak pernah menyukaiku. Aku tidak suka dia. Aku suka mama. Belum bertemu mama. Aku tidak akan pergi. Tuan Liu. Tolong periksa apakah kondisi Xiao Rui memburuk dalam sebulan terakhir. Asisten Pei. Hubungi Zhuoyin dan minta dia untuk segera datang ke sini. Baik. Tuan muda Ling. Saya segera hubungi. Zuo Jing Siu, kau benar-benar sudah berani ya? Mami. Mami cantik. Aku salah. Rahasia ya? Aku sedang melakukan sesuatu yang besar. Apa itu? Nanti aku ceritakan. Mami, kenapa kau terlihat lelah? Baru saja selesai operasi. Kalau begitu, Mami cepat istirahat ya. Nanti aku akan memberimu kejutan besar. Hem. Sampai jumpa, Mami. Kakek Buyut. Bibit pohon ini terlihat sangat rapuh. Bisakah kita membuatnya hidup? Pohon ini ditanam oleh kakek buyut dan cicitnya bersama-sama. Dia seperti bibit pohon ini. Rapuh dan mudah patah. Tapi dia adalah harta berharga yang dirindungi oleh seluruh keluarga kita. Cicit itu anak dari sepupu ayah. Putra ayah dan istrinya. Istri. Ayah punya istri, dan putra lain. Anak kecil. Kau benar-benar ingin ayah menjadi ayahmu. Apa ibumu setuju? Hei G, kirimkan aku informasi tentang istri dan putra ayahku. Dia bahkan lebih tua sebulan dariku. Ayah ternyata bajingan. Tidak, dia bukan ayah dia bajingan. Pasti Mami ditipu olehnya sampai melahirkanku. Tanpa tahu si bajingan itu sudah punya istri. Kakek, orang-orangku masih belum menemukan Jing Rui. Aku sangat khawatir. Aku ingin menelpon Ayah untuk menanyakan kabar tentang Jing Rui. Tapi dia tidak mau mengangkat teleponnya. Ayah keterlaluan. Kakek. Akhir-akhir ini sepupu terus menghambur-hamburkan uang. Membeli perusahaan kecil yang hampir bangkrut di mana-mana. Dia jelas tidak peduli dengan perkembangan Grupling. Semua keputusan di Grupling ada di tangan Ayah. Selama bertahun-tahun, nilai pasar Grupling telah berlipat ganda di tangannya. Dia pasti punya pertimbangan sendiri untuk melakukan itu. Kau tidak perlu khawatir. Tapi para pemegang saham sangat tidak senang dengannya. Karena dia membeli perusahaan kecil yang hampir bangkrut itu. Bulan lalu Grup merugi 100 juta yuan. Mungkin hilangnya Xiao Rui membuat Ayah kehilangan fokus. Makanya dia membuat keputusan yang salah. Xiao Rui, entah kenapa dia begitu pengertian. Tidak pernah merepotkan orang lain. Tidak peduli bagaimana aku memperlakukan Xiao Rui. Dia tidak mau dekat denganku. Seolah-olah dia terlahir tanpa emosi. Ayah dan anak ini, keduanya sama-sama membuat orang khawatir. Saat Ayah kembali, aku akan bicara baik-baik dengannya, menyuruhnya untuk fokus pada pekerjaannya. Jing Rui, anak ini, kau harus lebih mendisiplinkannya. Baik, kakek, kalau begitu aku pamit dulu. Hatiku tidak akan tenang sebelum menemukan Jing Rui. Jing Nian, kau juga jaga kesehatanmu ya? Jangan sampai Jing Rui belum ketemu, kau malah sakit. Keluarga Ling kita masih berharap kau melahirkan anak laki-laki yang demuk. Baik, kakek. Aduh, pelan-pelan. Kalau melukai anak di perutku bagaimana? Anakku sendiri, masa aku tidak tahu batas? Halo, apa? Pria itu, Ling Ye, sudah menemukan keberadaan anak itu. Anak itu tidak mati. Ling Suheng, bagaimana kau melakukan pekerjaanmu? Kakak Ipar, apa kau menyalahkanku? Jangan panggil aku kakak Ipar. Kenapa? Kakak Ipar tidak suka aku memanggilmu seperti itu. Apa kau tidak merasa terangsang? Enaknya tidak lebih dari pangsit, serunya tidak lebih dari kakak Ipar. Kau benar-benar jahat. Tenang saja, anak itu harus mati. Tidak akan bisa merusak rencana kita. Tapi Ling Ye, apa dia impoten? Meninggalkanmu, wanita yang begitu menggoda, dia bisa menahan diri untuk tidak menyentuhmu. Beberapa bulan lagi, perutku akan terlihat. Jika Ling Hua masih tidak mau tidur denganku, aku hanya bisa menggugurkan anak ini. Jangan terburu-buru, dua minggu lagi adalah pesta ulang tahun kakek Ling. Karena terakhir kali kita berhasil memberinya obat. Kali ini juga tidak akan ada masalah. Setelah operasi, tubuhnya lemah. Masak sub-obat untuk si Yao Rui, untuk membantu pemulihan lukanya. Zuo Yin belum bisa dihubungi. Sudah menelpon belasan kali, Nona Zuo terus tidak menjawab. Tuan Liu, ada masalah apa dengan tubuh Xiao Rui? Ada masalah besar. Ada apa? Xiao Rui awalnya mengalami gangguan tonus otot, tapi sekarang tonus ototnya pulih. Singkatnya, jika tidak ada keajaiban, dalam waktu dua bulan, dia akan lumpuh dan mengalami keterbelakangan mental. Aku menggunakan metode ekstrim untuk memperpanjang umurnya. Dia paling lama hanya bisa hidup selama enam bulan lagi. Anda-anda-anda sudah ahli top di dalam negeri. Mungkinkah ada orang lain yang lebih ahli daripada Anda? Keahlian medis ahli ini jauh di atasku. Tidak disangka, kota kecil Xucheng menyembunyikan tokoh hebat seperti ini. Jika kita bisa mengundangnya untuk bertindak, Xiao Rui akan hidup puluhan tahun lagi. Tuan Mudaling, cepat hubungi rumah sakit, biarkan aku bertemu dengan ahli beda ini. Asisten Pei, Tuan Lang telah tiba, suatu kehormatan. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya agar saya bisa menyambut Anda secara pribadi? Tabib Suci Liu Lao. Rumah sakit kita sedang beruntung akhir-akhir ini. Iya. Ada dokter bayangan dan Tuan Lang, Taipan papan atas. Bahkan Tabib Suci Liu Lao juga datang. Ketiga tokoh besar ini, siapa yang tidak bisa mengguncang kota Su dengan satu hentakan kaki? Saya ingin bertemu dengan dokter yang mengoperasi putra Tuan Lang. Bolehkah? Putra Tuan Lang, Bukankah itu dokter? Liu Lao, saya benar-benar minta maaf. Dia bukan dokter di rumah sakit kami, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Bisakah Anda memberitahu saya, orang tua ini, siapa dia sebenarnya? Saya ingin bertemu dengannya. Ini, saya tidak bisa mengungkapkan informasi master secara pribadi. Bagaimana kalau saya menanyakan pendapatnya dan kemudian memberi Anda jawaban? Tiga hari lagi, saya akan mengadakan pertemuan pertukaran keterampilan medis di kota Su. Saya harap semua orang dapat bertukar keterampilan medis dan meningkatkan bersama. Tiga undangan ini untuk rumah sakit kita. Undangan emas ungu ini, tolong direktur serahkan langsung ke master. Semoga dia bisa datang untuk membimbing kita. Baik. Saya sukses. Tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari Tabib Suci akan berbicara dengan saya dengan sopan. Tingkat bedah master ini di seluruh dunia, mungkin hanya dokter bayangan yang bisa menandinginya. Keduanya adalah tokoh master yang memimpin kemajuan dunia kedokteran. Tuan Lang, tolong, Anda harus menemukan master ini. Orang ini di negara kita, sungguh suatu kehormatan bagi negara kita. Teknik penanganan operasi master ini sungguh menakjubkan. Membuat saya mendapat banyak manfaat. Saya harus segera pulang untuk mencerna dan belajar dengan baik. Baik, saya antar Anda. Jing Rui, anak ini dewasa sebelum waktunya, biasanya tidak banyak fluktuasi emosi. Tak disangka suatu hari bisa melihat ekspresi bahagia dan puas di wajahnya. Xiaorui sangat imut. Ibu. Xiaorui, kamu bicara. Ibu, apakah ibu senang? Tentu saja senang. Xiaorui, bisakah kamu bicara lebih banyak? Ibu ingin mendengar suaramu. Aku tidak bisa bicara. Nona Zuo, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Xiaorui, kalau begitu kamu diam di sini ya. Ini 50 juta. Terima kasih atas bantuan Anda untuk Jing Rui selama ini. Daripada punya waktu luang, lebih baik Anda menghabiskan lebih banyak waktu dan perhatian untuk Xiaorui. Waktu dan perhatian yang saya habiskan untuk Jing Rui tidak sedikit. Pakaian, makanan, dan semua yang dia gunakan adalah yang terbaik. Saya mengundang dokter terbaik dunia dan guru terbaik di negara ini untuknya. Inikah yang Anda sebut menghabiskan waktu dan perhatian. Sebagai pewaris lang, dengan kemampuan Anda, bagaimana mungkin butuh waktu lama untuk menemukan anak Anda? Dia benar. Dengan kemampuanku, tidak mungkin butuh waktu lama untuk menemukan keberadaan Jing Rui. Kecuali ada orang yang menghalangi. Ambil kembali ceknya, saya menyelamatkan Xiaorui bukan untuk imbalan apapun. Tahukah Anda di mana saya pertama kali bertemu dengannya? Anak sekecil itu, terbaring sekarat di pinggir jalan. Sedikit saja angin kencang bisa menyapunya ke arus lalu lintas. Saya tidak tahu tentang ini. Dan Xiaorui tidak bisu sejak lahir, tahukah Anda? Dia tidak bisa bicara karena hambatan psikologis. Saya hanya ingin bertanya, apa yang sebenarnya telah dialami anak sekecil itu sehingga menyebabkan hambatan psikologis? Saya tahu. Tapi saya pikir Nona Zuo, Anda salah paham. Jing Rui tidak memiliki hambatan psikologis. Kepribadiannya memang seperti itu sejak kecil. Karena alasan fisik, ia memiliki kepribadian yang tertutup dan selalu enggan berkomunikasi dengan orang lain. Lama-kelamaan, ia mengalami gangguan bicara. Begitu ya? Kalau begitu, maaf, saya salah paham. Begini saja. Untuk berterima kasih kepada Anda. Anda bisa mengisi angka berapapun. Karena bagaimanapun, selain uang, saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada Anda. Taukah Anda betapa menyebalkannya kalimat terakhir Anda itu? Senyum pria ini sangat menawan. Dahe, apa yang kamu katakan? Bajingan itu sekarang bersama ibuku. Kirimkan aku lokasimu. Aku akan segera ke sana. Bu, kenapa wajahmu merah apa dia mengganggumu? Zuo Jingxiu, akhirnya kamu tahu jalan pulang. Bu, sakit. Apa kamu menamparkan ibuku dan membuat wajahnya memerah? Zuo Manman, tutup mulutmu. Benar-benar malu untuk tinggal di sini. Aku terpesona oleh ketampanan pria ini. Ini putra Anda. Ya, putraku. Zuo Jingxiu, nama panggilannya Manman. Jadi benar-benar putra Anda. Beberapa hari yang lalu, dia, dibirmu sangat indah. Bolehkah aku menyentuhnya? Ah, apa yang kulakukan? Anak-anak tidak tahu malu, anak-anak tidak tahu malu, tapi memang sangat indah, melihatnya saja ingin mencium. Apa yang ku katakan? Bu, kenapa seperti berandalan? Istri saya tidak tahu sopan santun, dia mengatakan hal yang salah. Saya di sini untuk meminta maaf atas namanya. Bu, cepat minta maaf pada paman. Tidak memanggilku ayah lagi. Apa yang kamu katakan bagaimana bisa sembarangan mengakui ayah? Lalu beberapa hari yang lalu, Bu, aku lapar, ayo kita pulang makan. Dia wanita yang benar-benar istimewa, dia sepertinya agak berbeda dari yang lain. Akhirnya pergi juga, kalau lebih lama lagi, jari kakiku akan menggali vila karena malu. Bu, ibu mau sama bajingan. Ayah balikan sama mantan. seandainya, ku bilang seandainya, bagaimana jika dia bajingan? Dia juga tidak pergi untuk misi dan berpisah denganmu. Bu, ayah orang seperti apa bagaimana kalian bertemu? Menghalang cahaya saya. Itu adalah malam yang gelap dan berangin. saya diusir dari rumah dan bertemu dengan orang jahat. Dia turun dari langit, seperti pahlawan yang menyelamatkanku. Kami bertemu, saling mengenal, saling mencintai, dan melahirkanmu. Tapi dia harus menjalankan misi rahasia, terpaksa berpisah dengan kita berdua. Tamatlah riwayatku. Saat itu aku terlalu asyik menonton, perwira arogan jatuh cinta padaku. Aku terlalu mendalami peran utama wanita. Man-man benar-benar mengingatnya. Man-man, ibu lupa memberitahumu. Ayahmu bekerja di Departemen Rahasia. Saat ibu mencintai ayahmu, dia menggunakan identitas palsu dan wajah palsu. Jadi ibu juga tidak tahu seperti apa rupanya. Tapi dia berjanji pada ibu. Setelah dia menyelesaikan misi, dia akan kembali untuk menemukan kita. Bu, apa ibu menganggapku anak 3 tahun yang mudah ditipu? Tidak bisa membiarkan Man-man tahu dari mana asalnya. Kapan ibu pernah membohongimu? Iya juga ya. Ibu, jadi hari ini dia datang menemuimu. Apa dia memberitahumu bagaimana dia hidup selama bertahun-tahun ini? Kapan dia datang mencariku? Hari ini kamu bahkan masih ingin menciumnya. Kamu bicara tentang Tuan Langya. Dia bukan ayahmu. Bukankah beberapa waktu lalu aku menyelamatkan seorang anak kecil? Dia adalah ayah dari anak itu. Ayah tidak mengenali ibu, aku harus menghentikan mereka. Tunggu, kapan aku mau menciumnya? Zuo Jingxiu, kamu minta dipukul lagi ya? Jangan lari. Dr. Bayangan, halo, halo, beberapa hari yang lalu, rumah sakit kami benar-benar buta. Sangat menyinggung, sangat menyinggung. Hari ini kami berdua datang berkunjung, terutama untuk meminta maaf kepada Anda. Semoga Anda bisa memaafkan. Master, maafkan aku. Kemarin, aku sombong dan memandang rendah orang. Hampir saja membuat satu nyawa hilang sia-sia. Untungnya Anda yang menyelamatkan. Hari ini aku datang untuk meminta maaf. Semoga Anda bisa memaafkan. Bawalah kembali hadiahmu. Orang yang harus kalian minta maaf bukanlah aku, tetapi pasien yang tidak kalian obati dengan segenap hati. Ya, ya, Anda benar. Siapa sangka anak itu adalah Tuan Muda keluarga Lang? Jika Tuan Lang tahu apa yang kulakukan, aku khawatir sepuluh nyawa pun tidak cukup untuk menebus kesalahan. Jangan lakukan seperti hari itu lagi. Belum sampai saat terakhir sudah menyerahkan pasien. Sebagai dokter, kita harus lebih menghormati dan menghargai kehidupan. Anda benar, kami pasti akan mengingatnya. Kemarin Tabib Suci Liu Lao menitipkan keundangan ini untukmu. Beliau akan mengadakan konferensi pertukaran medis di Kota Su. Tiga hari lagi. Semoga saat itu Anda bisa datang. Pantas saja ini perjamuan yang diselenggarakan oleh Tabib Suci. Di aula ini semuanya adalah orang-orang hebat yang biasanya hanya bisa dilihat di TV. Tentu saja, semua keluarga kaya terkemuka di Kota Su datang. Dan di sana juga, tokoh-tokoh medis di berbagai bidang di negara kita. Undangan untuk perjamuan ini sangat berharga. Betul sekali. Undangan milikku itu. Berkat kakakku yang mengenal orang penting, kebetulan ada satu tiket lebih. Aku bisa memperluas pengetahuanku. Kudengar juga ada undangan emas ungu tingkat atas. Tidak tahu seberapa hebat orang yang datang. Kepala keluarga Zuo. Kudengar Liu Lao memuji peralatan medis perusahaan Anda setelah melihatnya. Keluarga Anda akan segera sukses besar. Tidak, tidak. Bukankah begitu? Dan Liu Lao juga tertarik pada bakat nona Zuo. Dia bahkan ingin menerimanya sebagai murid. Semua karena keberuntungan, karena keberuntungan. Hahaha. Silakan semuanya. Nona Zuo bahkan lebih cantik dan murah hati daripada yang digosipkan. Ya, Nona Zuo benar-benar yang paling luar biasa di antara para wanita kaya di kota Su. Pantas saja bahkan Liu Lao menyukainya. Kalian bercanda. Mari. Untung saja hari itu bertemu dengan Liu Lao. Kalau saja sebelumnya, orang-orang ini bisa bersikap baik padaku seperti ini. Danggui. Guizi. Luhan Kao. Gancao. Dan satu ramuan obat lagi, apa ya? Uksia Oshie. Oh iya benar-benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Anak muda. Sepertinya kamu juga mempelajari ilmu kedokteran ya? Bukankah ini tabib suci jika bisa dekat dengannya? Tahu sedikit saja, keluarga ku membuat peralatan medis. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihatnya. Ini adalah resep kuno. Hanya sedikit orang yang tahu. Kamu bisa tahu. Berarti keluargamu juga mewarisi pengobatan kuno. Bolehkah aku bertemu keluargamu? Tentu saja boleh. Aku ingat resep kuno itu kulihat di sebuah buku di rumah saat aku kecil. Dua hari ini aku membalikkan seluruh rumah tapi tidak menemukan buku itu. Dibandingkan dengan kakak nona Zuo, dia tidak berguna. Hamil di luar nikah, benar-benar memalukan. Untungnya dia diusir dari keluarga Zuo. Momo ngomong soal ini. Dua hari yang lalu aku bertemu kakakku di restoran Yinshu. Dia bahkan memesan makanan takawai seharga 200 ribu yuan. Kupikir kakak memang pantas menjadi putri tertua keluarga Zuo kami. Meninggalkan rumah juga bisa hidup makmur. Hasilnya. Aku tidak menyangka beberapa hari yang lalu dia bergandengan tangan dengan pria tua berusia 60-an atau 70-an. Cik-ci-ci, benar-benar tidak tahu malu. Kalian bilang, jangan-jangan dia jadi simpanan orang ya. Dulu dia bahkan bisa memberi topi hijau pada tunangannya. Menjadi simpanan pria tua tidak mengherankan. Halo, permisi, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara menuju Aula Jiang Tian? Ini adalah perjamuan kelas atas. Anda tidak dapat berpartisipasi tanpa undangan. Saya punya undangan. Meskipun punya undangan, kamu tidak bisa masuk dengan pakaian berantakan seperti ini. Pakaianku berantakan. Bukankah ini konferensi pertukaran? Ini adalah konferensi pertukaran. Hanya saja konferensi pertukaran tingkat ini, di negara kita hanya diadakan beberapa tahun sekali. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi adalah orang-orang penting. Pasti ada persyaratan berpakaian. Aku sudah bilang, meskipun punya undangan juga tidak. Undangan emas ungu. Hanya ada satu. Habislah aku, habislah aku, menyinggung kamu kehormatan Liu Lao. Bagaimana ini? Anda boleh memakai apa saja, silakan masuk, silakan masuk. Nona, sendirian punya pacar. Bagaimana kalau kita berteman di WeChat? Terima kasih atas undangannya, janda anak satu. Lupakan saja WeChat. Ini adalah karya terkenal dari Master Bedah David. Dia menerbitkan makalah di jurnal domestik tentang cara menangani pendarahan abnormal pada lesi kanker. Kudengar dia adalah penerus dokter bayangan. Cih, dia pantas. Sejarah kelam David saat mengobati pasien hingga mati sebelumnya, dia pantas disebut penerus dokter bayangan. Apakah dia penerus dokter bayangan atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi makalahnya itu sampah. Tapi makalahnya itu sampah. Yiner, kenapa kamu juga di sini? Menurutku, di acara seperti ini, kita sebaiknya fokus mempelajari pengalaman medis saja. Jangan mengatakan hal-hal yang meragukan Master. Sayang, ternyata kamu di sini. Sebentar lagi aku akan menemui Liu Lau. Apa kamu mau ikut denganku? Tentu saja aku mau menemanimu. Kamu tahu apa berani-beraninya bilang makalah Master David itu sampah. Aku yakin aku lebih mengerti daripada kamu. Cara penanganan ini hanya bisa menghentikan pendarahan eksternal. Di dalam hanya akan semakin parah. Enam bulan kemudian mungkin akan terjadi hemiplegia. Atau gangguan bicara. Zuo Yin, kenapa kamu di sini? Zuo Yin. Apa itu Zuo Yin yang diusir dari rumah tujuh tahun lalu? David bagaimanapun juga adalah dokter tingkat Master. Dia berani-beraninya bilang itu sampah. Sengaja mengatakan hal-hal seperti itu untuk menarik perhatian. Kalian lihat Zuo Yin berpakaian lusuh seperti itu. Bahkan gaun malam pun tidak mampu dia beli. Bagaimana dia masih punya muka untuk tinggal di sini? Model yang kamu pakai itu pasti sudah ketinggalan zaman beberapa tahun yang lalu ya. Ini adalah model hot kucur. Apa kamu mampu membelinya? Tapi kamu, kenapa muncul di sini? Huh. Seorang putri yang ditinggalkan, diusir dari rumah. Datang ke sini, jangan-jangan punya niat buruk ya. Oh iya, ku dengar. Sugar Daddy yang kamu pacar itu adalah pria tua berusia 60-an. Jadi, datang ke sini untuk mencari mangsa baru. Zuo Yin. Kalau tahu diri, cepat keluar dari sini. Dengan kemampuanmu, pantas berada di sini. Kamu tidak takut mengotori mata Liu Lao. Aku pantas atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Zuo Zuan. Kamu pantas atau tidak? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Pasti masuk ke sini dengan menumpang undangan pria mana, kan? Kamu hanya bisa melakukan trik-trik licik ini. Kamu masih sama saja. Mulutmu penuh omong kosong. Apa katamu kamu yang mulutnya penuh omong kosong? Apa katamu kamu yang mulutnya penuh omong kosong? Wanita ini, kamu sengaja kan? Xiao Zuan. Zuo Yin. Dia adik kandungmu. Apa perlu seperti ini? Bengong saja. Cepat ambil kotak P3K. Zuo Yin. Sekalipun kamu membenciku, kamu tidak seharusnya menyakiti suan-suan seperti ini. Anak Dur Haka. Cepat berlutut dan minta maaf pada adikmu. Sekarang dia adalah orang yang dihargai oleh Liu Lao. Menyinggung Liu Lao, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ayah. Tujuh tahun tidak bertemu, ayah tidak menanyakan kabarku. Menyuruhku berlutut dan minta maaf tanpa membedakan benar dan salah. Di hatimu, apakah aku dianggap sebagai putrimu? Aku tidak punya putri sepertimu. Huan. Nona Zuo. Ada apa? Siapa yang berani memukulmu? Direktur Ji, kalian saling kenal. Apakah anda yang memukul Nona Zuo? Urusan keluarga, membuat Direktur Ji menertawakan. Anak Dur Haka ini, berani-beraninya menindas suan-suan di depan umum. Aku sedang mendisiplinkannya. Suan-suan sebentar lagi akan menjadi murid Liu Lao. Menamparkan wajahnya sama saja dengan menamparkan wajah Liu Lao. Bukan. Zuo Altian. Kamu menamparkan wajah Nona Zuo. Kamu kamu tahu itu sama saja dengan menamparkan wajah Liu Lao. Kamu tahu dia adalah. Kamu tahu dia adalah. Dokter bayangan ternyata putri Pak Tua Zuo. Sepertinya Pak Tua Zuo belum tahu betapa hebatnya putrinya. Ku dengar Zuo Yin menjadi simpanan pria Tua berusia enam puluhan. Orang ini, jangan-jangan Direktur Ji. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anak Dur Haka. Tidak disangka kamu dan Direktur Ji juga punya hubungan. Kamu benar-benar membuatku jijik. Zuo Altian, apa yang kamu bicarakan? Zuo Yin, kamu sama seperti ibumu. Tidak tahu malu. Apa hakmu bicara tentang ibuku seperti itu? Kamu hanya lagi goloh yang mengandalkan wanita untuk sukses. Omong kosong. Sekuriti, datang tepat waktu. Buang benda kotor ini keluar untukku. Agar tidak mengganggu mata Liu Lao. Liu Lao, itu dia. Master. Kenapa dia? Master. Kenapa gadis berusia dua puluhan? Master itu memberikan undangannya kepada orang lain. Kenapa dia? Di mana putraku? Benar saja dia. Carikan obat. Baik. Liu Lao. Benar-benar minta maaf, telah mengganggu perjamuan Anda. Anak durhaka ini, bertahun-tahun yang lalu diusir olehku dari rumah. Tidak disangka berani-beraninya menyelinap ke tempat seperti ini. Dan juga melukai Suanel. Aku sudah menghukumnya. Jika Anda masih belum puas, aku akan menyerahkannya padamu untuk dihukum. Tangan yang begitu berharga ini, siapa yang melukainya? Maaf, maaf, Liu kecil lancang. Apa? Terkejut, kan? Di bidang kedokteran, tidak melihat usia, hanya melihat tingkat keterampilan medis. Dokter bayangan sepenuhnya pantas untuk Liu Lao menyebut dirinya Xiao Liu. Liu Lao, dia yang melakukannya. Bajingan, apakah kamu tahu tangan ini setara dengan harta nasional negara kita? Apakah kamu tahu tangan ahli bedah ini? Terutama tangan ahli bedah yang sangat rampil. Betapa berharganya. Liu Lao, apakah ada kesalahpahaman di sini? Anak ini dibesarkan olehku. Dia tidak tahu ilmu kedokteran, bagaimana mungkin dia menjadi ahli bedah? Anda yang membesarkannya. Ya, dia siapa Anda? Aku ibunya. Ibuku sudah meninggal, kamu hanyalah selingkuhan. Lingkaran ini benar-benar berantakan. Minggir. Disinfeksi, aku akan membalut lukamu. Biar aku, biar aku. Terima kasih. Istriku benar. Bagaimana Zhuoyin bisa tahu ilmu kedokteran? Apa mungkin Liu Lao sudah tua dan matanya rabun? Salah mengira Zhuoyin sebagai suaner. Liu Lao. Apa Anda salah orang? Eh, ini baru suaner. Aku sendiri yang mengundangnya. Aku bisa salah. Master ini adalah orang yang menerima satu-satunya Undangan Emas Ungu yang kukirim. Perjamuan ini hanya ada karena Master ini. Undangan Emas Ungu. Ku dengar orang yang menerima Undangan Emas Ungu memiliki identitas yang mulia dan tertinggi. Bagaimana mungkin Zhuoyin, putri terbuang dari keluarga Zhuoyin ini? Tapi Liu Lao memanggilnya Master. Mungkinkah dia punya identitas lain? Liu Lao. Apakah Anda benar-benar salah? Anak Durhaka ini lahir dari aku dan mantan istriku. Sejak kecil tidak punya kemampuan apa-apa. Bagaimana mungkin dia seorang Master? Apalagi, sejak kecil kepribadiannya tidak menyenangkan. Hanya tahu bersenang-senang. Apalagi, suka berbohong dan moralnya buruk. Tujuh tahun yang lalu, di belakang tunangannya, mencari pria lain. Bahkan sampai hamil. Ini merusak reputasi keluarga Zhuoyin kami. Karena marah, aku mengusirnya. Liu Lao. Jangan percaya kata-katanya. Dengan usianya yang baru 20-an. Sekalipun berbakat, dia harus sudah terpapar dengan ilmu kedokteran sejak kecil. Tidak mungkin dalam beberapa tahun Ngan saja memiliki keterampilan medis yang membuat orang lain merasa malu. Mungkinkah benar-benar salah? Kompres sebentar. Selidiki apa yang baru saja terjadi. Lalu jelaskan pada Liu Lao. Baik. Liu Lao. Huh. Orang yang hanya punya nama besar tapi tidak punya kemampuan. Artikel ini benar-benar sampah. Metode pengobatan ini hanya akan menciptakan ilusi kesembuhan. Pada kenyataannya, untuk masalah mendasar, tidak ada perbaikan sama sekali. Master, Anda dalam waktu sesingkat ini sudah melihat metode pengobatannya. Mungkinkah? Mungkinkah Anda punya cara untuk menyembuhkannya? Seluruh operasi kira-kira seperti ini. Cepat, cepat, sudah direkam. Ternyata bisa dilakukan seperti ini. Pengajaran ini benar-benar bermanfaat. Kita bisa mendapatkan cara berpikir yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Awalnya aku juga meremehkannya. Karena masih muda, tidak punya banyak pengetahuan. Kupikir dia melakukannya untuk menarik perhatian. Tapi semakin aku mendengarkan, semakin aku terkejut. Ternyata ada metode operasi yang begitu unik. Orang biasa bagaimana bisa memikirkannya. Teknik awalnya adalah kasus kesalahan yang dianggap publik. Pantas saja ini adalah konferensi pertukaran medis yang dihadiri oleh sebagian besar ahli top di seluruh negeri. Ada orang seperti ini. Dia begitu murah hati dalam mengajarkannya. Inilah gaya seorang master. Bukan begitu. Dia tahu apa. Pasti melihatnya di internet lalu mengingatnya. Jangan sampai kalian ditipu olehnya. Benar-benar lucu. Kamu coba belajar di internet. Kalau saja metode di internet berguna. Kenapa bisa membuat kita, para praktisi medis, bingung selama ini. Kamu benar-benar bodoh. Benar-benar berdada besar tapi otak kecil. Tidak. Tidak mungkin. Kak Hanchen. Kamu bersama Suoyin paling lama. Kamu yang paling tahu apakah dia benar-benar mengerti ilmu kedokteran. Kamu bicara dong. Mungkin Yiner punya bakat alami. Mungkin baru belajar dalam beberapa tahun ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa kamu membela-nya. Suoyin. Hatiku hanya untukmu. Bagaimana mungkin aku membela-nya. Kak Hanchen. Kamu sebelumnya bilang buku medis di rumah sudah ketemu. Sudah mencari ke seluruh rumah tapi tidak ketemu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanchen. Keluarga mau kita bisa melompat menjadi keluarga kaya nomor satu di kota Suoyin atau tidak. Semuanya tergantung padamu. Ayah. Apa yang bisa kulakukan. Keluarga kaya baru di kota Su. Keluarga Zuo. Kamu punya kesan. Mereka tiba-tiba bangkit. Setelah aku diam-diam menyelidiki. Kutemukan bahwa keluarga Zuo bisa bangkit. Sepenuhnya berkat sesuatu yang dipegang oleh Nyonya Zuo. Kamu dekati putrinya. Cari tahu apa itu. Upayakan untuk mendapatkannya. Zuo Yin sekarang diperlakukan seperti tamu kehormatan oleh Liu Lao. Pasti karena buku medis itu. Selama bertahun-tahun ini, Zuo Yin sangat tertutup. Ditanya bagaimanapun juga tidak membocorkan sepatah katapun. Kalau bukan karena Zuo Suan. Sampai sekarang aku tidak tahu itu buku medis. Liu Lao. Anak muda ini masih sangat muda tapi sudah punya wawasan seperti itu. Di dunia medis, dia pasti bukan orang yang tidak dikenalkan. Tidak tahu dia. Pak Tua Chen. Kamu juga pantas memanggilnya Zio Yu. Meskipun dasar-dasar medisnya kuat. Tapi usianya di sana. Masa prestasinya di bidang medis lebih tinggi dariku. Undangan emas ungu. Anda mengirimkannya terlalu sembarangan. Apa mungkin level kalian lebih tinggi dariku? Di depan master, aku hanyalah seorang junior. Liu Lao. Anda bisa bercanda ya. Keluar galing. Juga mengundang kalian untuk memeriksa tuan muda keluar galing. Kalian hanya dengan melihat. Semuanya tidak berdaya. Tapi master ini, setelah satu operasi, membuat tonus otot tuan muda hidup kembali. Tidak mungkin. Itu kan Xin Bromli. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana bisa palsu? Liu Lao. Anda dua hari yang lalu masih memuji Suaner dari keluarga kami memiliki bakat di bidang medis. Kenapa aku tidak tahu Zuo Zuan punya bakat seperti itu? Zuo Yin. Apa maksudmu? Hubungan antara master dan keluarga ini rumit. Lebih baik aku menjaga jarak. Liu ini sadar bahwa keterampilan medisku tidak tinggi. Jadi aku tidak akan menerima murid. Liu Lao. Aku masih ada yang ingin kubicarakan dengan master. Silakan kalian pulang dulu. Keamanan, antar mereka pulang. Kalian ini sedang apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yin ner. Kita kan satu keluarga. Cepat bicara untuk ayah. Apa kau benar-benar menganggapku sebagai putrimu? Tentu saja. Cinta yang dalam, benci pun semakin dalam. Saat itu aku mengusirmu dari rumah. Karena aku kecewa padamu. Masih ingat tidak? Bagaimana aku memperlakukanmu saat kecil? Benarkah? Cepat. Cepat mohon pada Liu Lao. Suaner bagaimanapun juga adikmu. Jika dia bisa menjadi murid Liu Lao, akan bermanfaat bagi keluarga Suo kita, juga bermanfaat bagimu. Bagaimana aku memperlakukanmu saat kecil? Perlu kuingatkan. Ibumu meninggal, belum juga dimakamkan. Selingkuhan sudah masuk ke rumah. Kau memberikan kamarku pada Suo Suan. Kau membuatku tinggal di gudang. Rumah tidak punya pembantu. Pekerjaan kotor dan berat. Semuanya kulakukan sendiri. Lan Wei menindasku, menghinaku. Kau di samping, tidak mengatakan sepatah katapun. Begitulah caramu bersikap baik padaku. Zuo Yin. Kau membenciku. Tapi tidak bisa bicara sembarangan. Begitulah caramu memperlakukan ayah kandungmu yang melahirkan dan membesarkanmu. Selama 20 tahun, uang yang kau habiskan untukku tidak lebih dari 200 ribu yuan. Kebetulan. Zuo Suan berlutang padaku 400 ribu yuan. Anggap saja itu sebagai pembayaran untuk membesarkanku. Sedangkan untuk On melahirkan. Itu adalah kebaikan ibuku. Kau hanyalah orang yang mengandalkan ibuku untuk mendapatkan semua yang kau miliki sekarang. Tubuh, rambut, dan kulit, semuanya diberikan oleh orang tua. Sekarang aku akan meniru orang zaman dahulu sekali ini. Memotong rambut untuk memutuskan hubungan. Mulai sekarang. Aku dan Zuo Aotian, hubungan kita putus. Liu Lao, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Cepat antar mereka pergi. Kau tidak akan mendapat balasan yang baik. Zuo Yin, wanita ini, kau menargetkanku. Zuo Suan, aku sudah bilang padamu. Kalau kau berani memprovokasi aku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kau... Lepaskan. Master Zuo. Master. Kesalahanku. Membiarkan keluarga Zuo datang ke sini. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Liu Lao biasanya sombong. Sekarang bersikap seperti anjing penjilat. Benar-benar tidak enak dilihat. Anda terlalu sopan. Akulah yang mengganggumu. Ah, jangan begitu. Jangan begitu. Master. Aku punya permintaan. Silakan katakan. Bisakah Anda menerimaku sebagai murid? Bahkan Liu Lao dengan berani ingin menjadi muridnya. Keterampilan medis orang ini pasti sudah mencapai puncaknya. Ah ah. Terimalah aku sebagai murid. Aku. 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 Kemarin, Tabib Suci. Mengadakan konferensi pertukaran akademik medis besar di kota Su. Tokoh misterius yang memegang undangan emas umu. Berebut ingin menjadi muridnya. Bu, jangan-jangan ibu adalah tokoh misterius itu. Mungkin iya, ibu. Hebat sekali. Lihat juga siapa ibunya. Halo. Halo, Nona Zuo. Jingrui sangat ingin bertemu denganmu. Bisakah aku memintamu untuk datang ke sini? Boleh? Kenapa kamu tiba-tiba sopan sekali? Aku agak tidak terbiasa. Maaf. Sebelumnya aku salah paham tentangmu. Sikapku yang buruk. Ayah. Apa ada sesuatu yang kotor di kepalaku? Kenapa efeknya berbeda dengan Zuo Yin? Tundukkan kepalamu, aku di sini. Sudah besar begini, penglihatanmu masih buruk. Sudah besar begini, penglihatanmu masih buruk. Ibu baru sampai di gerbang rumah sakit sudah. Dikerumuni oleh penggemar, tidak bisa pergi. Jadi aku datang duluan. Ya Tuhan. Kenapa dia juga menderita sindrom Li? Mereka benar-benar saudara seperjuangan. Anak kecil ini masih sangat ramah. Sayang sekali. Jingrui terlalu tertutup. Aku yakin dia tidak akan mempedulikannya. Kakak, namamu Ling Jingrui? Kang. Namaku juga ada. Jing. Aku Zuo Jingxiu. Kebetulan sekali. Kakak, aku tidak mengerti. Kakak, tulis saja. Ibu dan anak ini benar-benar ajaib. Si Horwi biasanya tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Apalagi sedekat mereka. Meskipun dia ayah yang berengsek. Tapi kakak tidak bersalah. Apalagi kakak sangat menyedihkan. Sebagai seorang pria. Aku harus melindungi kakak. Agar dia aman. Kakak, minumlah satu pil setiap hari. Bagus untuk kesehatanmu. Jika kamu merasa tidak enak badan. Atau sulit bernapas. Minumlah tiga pil. Man-man. Obat tidak boleh diminum sembarangan. Tahu. Jika tidak sesuai dengan penyakitnya. Bisa jadi lebih parah. Paman. Panggil aku dengan nama lengkapku. Hanya orang terdekat yang boleh memanggilku dengan nama panggilan. Benarkah? Lalu siapa yang memeluk kakiku dan memanggilku ayah dua hari yang lalu? Aku kan anak kecil. Melakukan beberapa hal aneh itu normal. Hem. Nanti kalau ibumu datang. Aku akan bicara padanya. Bilang padanya untuk mendisiplinkanmu. Jangan selalu melakukan hal-hal aneh. Tuan Ling. Apa yang Anda katakan? Kumohon jangan beritahu ibuku. Kalau tidak, dia pasti akan memukul pantaku. Man-man. Dua hari yang lalu, saat Jing Rui hilang. Aku sangat khawatir. Aku terus mengkhawatirkannya. Lalu apa kamu pernah berpikir? Kamu kabur dari rumah. Ibumu tidak tahu kamu di mana. Betapa khawatirnya dia. Ayah akan mengkhawatirkan aku. Inikah rasanya punya ayah? Ibu. Ibu. Si Aorui merindukanku. Apa tangan Zuo Yin punya sihir? Andai saja dia adalah ibu Jing Rui. Jing Rui pulih dengan baik setelah operasi. Enam bulan lagi aku akan mengoperasinya lagi. Baik, terima kasih. Nona Zuo. Aku ingin mengajakmu makan malam berdua. Apakah Anda punya waktu nanti? Boleh. Oh, iya. Ini dari Man-man untuk Rui Rui. Aku takut anak-anak main-main. Jadi aku menyimpannya dulu. Simpan saja. Dimakan. Bagus untuk penyakit si Aorui. Ah. Man-man juga menderita sindrom Li. Pil jantung ini khususku buat untuknya. Tapi dia terlihat sangat sehat. Justru karena Man-man. Jadi, beberapa tahun ini aku mendedikasikan diri untuk meneliti penyakit ini. Pil jantung ini, dia selalu meminumnya untuk menjaga kesehatannya. Jika tidak kambuh, dia sama seperti orang normal. Jadi begitu. Awalnya aku berencana membuatkan beberapa botol untuk si Aorui. Hanya saja ada beberapa bahan obat dalam resep ini yang cukup langka. Aku berencana mengirimkannya padamu lewat kurir. Man-man biasanya sangat menyayangi ini. Siapapun yang meminta tidak akan diberikan. Tidak disangka dia begitu murah hati pada si Aorui. Kalau begitu, ayo makan dulu. Silakan duduk. Kaya raya sampai tidak berperih kemanusiaan. Nona Zuo. Pertama-tama aku ingin meminta maaf padamu. Hmm. Awalnya aku berpikir, kau sama seperti wanita-wanita yang pernah kutemui sebelumnya. Tapi sekarang aku sadar, aku memiliki prasangka terhadapmu. Tuan muda dari keluarga kaya, wajar saja. Aku mengerti, aku mengerti. Aku ingin, prasangka buruku, meminta maaf. Maaf. Ah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lalu, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus padamu. Kau tidak hanya merawat Jingrui, tapi juga menyelamatkan nyawanya. Karena menghormatimu, aku tidak menyelidiki latar belakangmu. Tapi dengan keterampilan medismu, kau pasti orang penting di dunia medis. Pasti tidak kekurangan uang. Jadi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membalas budimu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, pastikan untuk memberitahuku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Ada apa? Ternyata kamu bisa bicara sepanjang itu. Bercanda. Biasanya kamu terlalu serius pada Xiaorui. Sampai-sampai anak itu tidak merasakan perhatianmu. Kenapa? Xiaorui bagiku adalah keberadaan yang sangat penting. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan perhatianku? Jadi bagi ayah, aku sepenting itu. Tunggu dulu. Caramu mengekspresikan diri biasanya terlalu implisit. Cinta perlu diungkapkan. Belajarlah dari pemeran utama pria dalam novel ini. Oh iya, Nona Zuo. Bolehkah aku memintamu untuk mengelus kepalaku? Ah. Dia sedang apa? Merayu ibuku. Kita diam-diam mengikutinya. Tidak boleh ketahuan orang dewasa. Oh iya, iya, iya. Tangannya benar-benar ajaib. Dia terlihat seperti anak anjing. Zuo Yin, Zuo Yin, kamu sedang memikirkan apa? Aku dan Jingrui akan kembali ke Kyoto hari ini. Aku berhutang budi padamu. Jadi, jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Jingruiku, akhirnya kamu pulang. Sayang, aku sudah menidurkan si Aorui. Kamu sedang baca buku apa? Keluar. Kenapa kamu kasar sekali? Qi Jingnian. Kau sudah melahirkan Jingrui. Aku memberimu status istri. Posisi nyonya Ling, apa itu belum cukup? Kaulah yang merusak kesucianku saat itu. Kau tahu aku hamil di luar nikah. Bertahun-tahun di keluarga Qi, berapa banyak orang yang meremehkan dan mengejekku. Aku tidak butuh status. Aku hanya menginginkan cintamu. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Cinta yang kau inginkan, tidak bisa kuberikan. Tidak bisa memberiku cinta. Lalu bagaimana dengan anakku? Anak yang ku kandung selama 10 bulan. Aku bahkan tidak bisa selalu berada di sisinya. Jika tidak bisa menerima, kita bercerai saja. Ling Hua. Kau benar-benar berdarah dingin. Keluar sekarang. Jangan biarkan aku mengulanginya lagi. Kau masih takut ular ya? Bocah, kau benar-benar tidak berguna. Bukankah kau hanya digigit ular sekali? Bahkan ular palsu pun kau takuti. Mama. Yuan-Yuan. Yuan-Yuan. Mami. Siapa Yuan-Yuan? Mami bermimpi. Bermimpi punya anak lagi. Dalam mimpi, dia diintimidasi dengan kejam. Kalahkan orang jahat. Men-Men tidak tahu dia punya kakak laki-laki bernama Yuan-Yuan. Hanya ketika mereka berdua bersama, barulah lengkap. Nyonya, Anda melahirkan bayi yang meninggal. Yuan-Yuan. Aku benar-benar berharap kau juga bisa berada di sisi ibu. Men-Men harus tetap aman. Tolong bungkus untukku. Yin-Er. Kebetulan sekali, tidak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Su Cheng hanya sebesar ini. Tidak ada yang kebetulan. Yin-Er. Sudah lama kita tidak bertemu, dan tidak punya waktu untuk berkumpul. Bagaimana kalau kita makan bersama? Kau makan denganku, Suo-Suan akan marah besar. Aku hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Yin-Er. Aku. Aku masih belum bisa melupakanmu. Jangan katakan hal-hal konyol seperti itu lagi. Kemunafikanmu, aku sudah melihatnya sejak tujuh tahun yang lalu. Terima kasih. Yin-Er. Yin-Er. Dengarkan penjelasanku. Saat itu aku punya alasan. Nyonya Suo, dia memprovokasi hubungan kita. Aku pikir kau telah mengkhianatiku. Jadi, aku kehilangan akal sehatku dan melakukan hal itu. Hentikan. Tolong jauhi aku. Aku merasa mual saat melihatmu. Apakah kau tidak ingin tahu siapa pria malam itu? Kemari, Yin-Er. Katakan, siapa pria itu? Yin-Er. Apakah kau masih ingat tempat ini? Tahun itu kau baru berusia 15 tahun. Membawaku ke sini. Pertama kalinya aku makan di warung kaki lima semurah ini. Tapi rasanya sangat enak. Aku tidak datang untuk bernostalgia denganmu. Yin-Er. Selama bertahun-tahun ini, kau sendirian membesarkan anak. Pasti sangat sulit, kan? Lebih sulit daripada saat kau kecil, kan? Setidaknya saat itu aku masih ada di sisimu. Jangan terburu-buru, makan perlahan. Bibi akan melindungimu di surga. Aku juga akan selalu menemanimu. Mama. Mama. Adik perempuan, kau sudah bangun. Adik Yin. Minum obat dengan patuh, dan kau akan sembuh. Baik. Yin-Er. Beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah. Aku pasti akan merawatmu dan anak kita dengan baik. Menjadi suami dan ayah yang baik. Oke. Chen, Tuan Chen, lihat. Zuoyin, wanita itu tidak datang. Sekarang hanya ada kita berdua. Bukankah kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan? Lakukan saja. Ayo pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Sial. Suamiku. Ayah dari anak itu. Siapapun itu, bukanlah kau. Apakah kau benar-benar bisa melepaskan perasaan kita selama bertahun-tahun? Kita sudah lama tidak sejalan. Baik. Kalau begitu, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Ayo. Mari kita minum anggur ini. Untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Selama bertahun-tahun ini, kau masih bajingan keji yang hanya bisa menggunakan obat. Yin-Er. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Aku sangat ingin memilikimu, Yin-Er. Saat bertunangan denganku, kau bisa tidur dengan Zuo-Zuan. Demi sebuah kontrak, menyerahkanku pada pria tua, tidak peduli hidup atau matiku. Saat aku diusir dari keluarga Zuo, saat aku paling tidak berdaya, di mana kau? Orang sepertimu bisa mengatakan kata, suka. Rasa sukamu. Terlalu murahan. Yin-Yin-Er. Guru. Liu Lao, aku benar-benar tidak pantas menerima panggilan, guru, darimu. Aku sudah belajar banyak darimu. Kau, terimalah aku sebagai muridmu. Kita bisa belajar dan maju bersama. Tapi guru, sungguh tidak perlu. Aku, aku harus menjadikanmu guruku. Mami hanya punya aku sebagai murid tunggal. Bagaimana kalau kau menjadikanku gurumu? Bagaimana kalau kau menjadikanku gurumu? Anak kecil, menjadi murid, harus mencari orang yang lebih hebat darimu untuk menjadi gurumu. Dengan begitu, kau bisa belajar lebih banyak. Baiklah, aku akan menjadikanmu guruku. Apa yang bisa kau ajarkan padaku? Kakek tua, apakah kau sering mengantuk akhir-akhir ini? Tidak bisa berbaring telentang di malam hari. Ini adalah tanda-tanda gagal ginjal. Kau harus lebih memperhatikan. Ya Tuhan. Gen keluarga ini mengerikan sekali. Seorang anak berusia beberapa tahun sudah bisa mendiagnosis dengan merasakan denyut nadi. Liu Lao, masuk dan bicara. Guru besar, aku punya teman lama yang menderita penyakit aneh. Di Kyoto. Dia sekarang sakit parah. Tidak bisa bergerak sendiri. Aku sudah mencoba banyak cara, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin memintamu untuk mengobatinya. Ah, tentu saja, upah terserah padamu. Kapan kau punya waktu untuk pergi ke sana? Kyoto. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Aku merindukan kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Benar, kakak Jingrui. Baiklah, besok aku akan pergi ke sana. Ah, terima kasih banyak, guru besar. Kalau begitu aku pamit dulu. Aku antar kau. Tidak usah. Tidak usah. Mama. Xiao Yin, kau simpan baik-baik. Kau simpan baik-baik ya. Kau harus menyimpannya dengan baik. Jangan biarkan siapapun tahu tentang keberadaan buku ini. Mama, aku akan patuh padamu. Jangan tinggalkan aku. Oke. Anak bodoh. Manusia selalu harus berpisah. Xiao Yin harus menjaga dirinya sendiri dengan baik. Semoga Xiao Yin ku bisa sehat dan aman. Tumbuh dengan bahagia. Jika memungkinkan. Xiao Yin jangan pernah menginjakkan kaki. Tanah Kyoto ini. Jangan tinggalkan aku. Ingat. Ingat. Ingat kata-kata ibu. Mama. Mama. Jangan tinggalkan aku. Apa hubungan Kyoto dengan ibu? Siapa sebenarnya ibu? Kyoto, aku harus pergi ke sana. Isi buku ini ada di kepalaku. Karena buku medis ini dapat membahayakan aku dan men-men. Layak disebut guru besar. Kemarin baru datang. Hanya memeriksa denyut nadi secara sederhana. Mendiagnosis penyakit apa yang diderita Lao He. Yang lebih langka adalah guru besar memiliki karakter yang mulia. Bahkan mengizinkan saya untuk mengamati dan belajar. Hei, ini tidak bisa dianggap enteng. Men-men adalah anak guru besar. Guru besar melakukannya karena dia yakin. Baru akan melakukan itu. Apa aku sedang bermimpi? Anak berusia 7 tahun. Dapat melakukan operasi yang begitu sulit dengan tepat. Kata, jenius, tidak cukup untuk menggambarkannya. Apakah dunia akan kiamat jika ada satu jenius lagi sepertiku? Apa yang kau katakan terakhir kali? Menerimaku sebagai muridmu masih berlaku. Maksudmu, seseorang baru saja menggunakan cek itu. Menarik 5 juta di cabang Hengjiang, Kyoto. Bukan. 5.500 yuan. Aku juga baru pertama kali mendengar seseorang menggunakan cek untuk menarik 500 yuan. Kalau dia, tidak mengherankan. Dia datang ke Kyoto. Xiao Rui, cepat datang dan makan. Tuan muda, nyonya memanggilmu. Tangan nyonya, kenapa terbakar? Lain kali jangan lakukan pekerjaan dapur yang berat ini. Xiao Rui suka makan ikan asam manis yang kubuat. Selama dia bisa makan beberapa suap lagi. Hal kecil ini bukan masalah. Jing Rui, coba cicipi. Apakah sesuai seleramu? Tuan muda, nyonya tangannya terbakar karena hidangan ini. Kelihatannya cukup serius. Kau makan sedikit saja. Jangan sia-siakan niat baik nyonya. Makan lebih banyak. Mami, ini enak banget. Syukurlah kau menemukan cara untuk mendapatkan 500 yuan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa makan. Kalau enak, makan yang banyak ya. Ham. Ini adalah hidangan gratis dari toko kami. Pesan di atas 300 yuan. Dapatkan satu porsi ikan asam manis gratis. Oh, tidak perlu. Anak saya alergi ikan. Terima kasih. Setelah makan ikan, rasanya seperti ditusuk jarum. Sakit sekali. Alergi seperti men-men, yang tidak menunjukkan gejala eksternal, sangat jarang. Kalau bukan men-men yang memberitahuku, aku tidak akan menyadarinya. Tuan muda kecil sedang marah pada nyonya. Mengunci diri di toilet dan tidak mau keluar. Baiklah. Nyonya, asisten Pei datang untuk menjemput tuan muda. Jing Rui, jangan marah pada ibu lagi. Oke. Ibu seharusnya tidak melarangmu membaca komik. Aduh, maaf, asisten Pei. Jing Rui, anak ini, dia memang seperti ini. Kurasa dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Nyonya, biar saya coba. Tuan muda. Tuan Ling memintaku untuk menjemputmu kembali ke perusahaan. Wanita yang menampungmu juga datang ke Kyoto. Apakah kau ingin bertemu dengannya? Rui Rui, paman membuka pintunya. Rui Rui, ada apa denganmu? Anak kecil, pada saat seperti ini masih punya tenaga untuk bergerak. Biasanya tuan muda kecil tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Kau mau kupeluk? Kemari, Rui Rui. Jangan selalu menggunakan pendidikan yang menekan. Tuan Ling Kemari Ayah peluk Tuan Ling kerasukan. Rui Rui Bibi Zuo datang ke Kyoto. Apakah kau ingin mencarinya? Rui Rui Jing Rui, ada apa denganmu? Pergi dan undang Liu Lau ke sini. Cepat. Baik, baik, baik. Rui Rui, Rui Rui Diberi sedikit Zolpidem, anak itu sudah tertidur. Ada apa dengannya? Alergi Apa yang dia makan hari ini? Hei, apa yang dimakan Tuan Muda Kecil hari ini? Hari ini Tuan Muda Kecil makan ikan asam manis. Dia juga alergi ikan. Juga Men-Men juga alergi ikan. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang mereka berjodoh, tahu apa. Tapi sebelumnya Rui Rui juga tidak pernah demam, muntah, atau bukit jala lainnya. Siao Rui sama seperti Men-Men, keduanya alergi tanpa gejala. Hanya ada beberapa ribu kasus di seluruh dunia. Kalau bukan Men-Men yang memberitahuku, aku tidak akan tahu kalau dia alergi. Menurut Men-Men, saat alergi kampuh, seluruh tubuh terasa sakit dan sangat tidak nyaman. Rasanya seperti ingin mati saja. Ingin mati saja. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Betapa sakitnya dia? Apa yang kau katakan waktu itu benar? Waktu dan energi yang kuhabiskan untuk si Rui terlalu sedikit. Aku memang bukan ayah yang baik. Harus pergi beli permen. Dengan begitu, saat kakak sakit, makan satu permen akan mengurangi rasa sakitnya. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Bukankah ini jaket linghua? Mama Mama Sia Rui, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kau merasa sangat tidak nyaman? Ya Baiklah, ibu mengerti. Sia Rui, jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Mama Tidak sakit. Jangan khawatir. Jangan menangis. Jangan menangis. Baiklah. Kakak makan permen, rasa sakitnya hilang. Mami jangan menangis. Jangan menangis, aku dan kakak akan sedih. Baiklah. Kakak, sebagai anak kecil, kita harus lebih dewasa. Misalnya, kita bermain di taman hiburan, bukannya di rumah mengerjakan soal matematika yang membosankan. Kakak, aku sudah belajar bahasa isyarat. Kau bisa tenang dan menggunakannya. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat seperti ini. Asisten Pei, taman hiburan milik luar galing, minta kepala taman untuk membersihkan tempat. Taman hiburan itu menyenangkan kalau ramai. Ayo pergi. Lupakan saja. Tidak perlu. Kakak, untuk merayakan kesembuhanmu. Kita masing-masing makan satu es krim, kon. Oke. Zuo Jingxiu. Kau makan es krim lagi di belakangku. Mami, sakit, sakit, sakit. Mama, aku yang mau makan. Tidak ada hubungannya dengan men-men. Ibu tahu. Demi kakakmu, aku tidak akan menghukummu. Mami, aku mau main. Pergilah. Tuan Ling, Ling Hua di sini. Hari ini sangat menyenangkan. Aku juga. Ayo pergi. Nona Zuo. Apakah ada alasan mengapa jantung tiba-tiba berdetak kencang? Gagal jantung atau hipertiroidisme. Akan menyebabkan jantung berdetak kencang. Mungkin juga penyakit jantung. Harus memeriksa kondisi fisik pasien untuk mengetahuinya. Eh, kalau selain karena penyakit. Ah. Hem. Asisten P.I. yang bertanya padaku. Tapi dia bilang dia sudah periksa kesehatannya. Dan dia sehat. Apakah ada alasan lain? Apakah asisten P.I. baru-baru ini bertemu dengan seorang gadis? Aku juga tidak tahu. Kalau iya, bagaimana? Kalau begitu, kau berikan padanya novel, CEO Dominan, Istri Tercinta Hamil dan Kabur, yang kuberikan padamu. Setelah membaca, dia akan mengerti. Zuo Yin, Zuo Yin, jangan bilang kau menyukainya. Dia kan sudah punya istri. Ah. Benar-benar, ketampanan pria bisa menyesatkan. Hentikan pikiran berbahaya itu segera. Mami, apa yang kau lakukan? Tuan Ling, akhir-akhir ini dia terlalu aneh. Siapa sangka, pemimpin Ling Group. Ternyata kecanduan novel Roman. Jantung pemeran utama pria berdetak kencang saat bertemu pemeran utama wanita. Inilah cinta. Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Kalau begitu, silakan lanjutkan. Asisten Pei. Bagaimana rasanya mencintai seseorang? Eh, menurutku, mencintai seseorang. Jantung akan berdetak lebih cepat karena dia. Dan saat melihatnya, akan merasa sangat bahagia. Dan akan merasa dia berbeda dari yang lain. Dan juga sering dipengaruhi emosinya. Ternyata aku jatuh cinta padanya. Antarkan surat cerai ke Kijing Nian dan minta dia untuk menandatanganinya. Tuan Ling, ini terlalu tiba-tiba. Apakah kau ingin mempertimbangkannya lagi? Aku sudah memikirkannya sejak lama. Hanya karena Xiao Rui aku belum membuat keputusan. Ibu yang disukai Xiao Rui adalah dia. Aku juga menyukainya. Dia, yang Tuan Ling bicarakan. Apakah Nona Zuo Yin? Ah, baik. Bawahan ini akan segera melakukannya. Ah. Beritahu Kijing Nian. Selama dia bersedia menandatangani, berikan dia 500 juta sebagai kompensasi perceraian. Nyonya. Tolong tanda tangan ini. Ini adalah keinginan Tuan Ling. Dia ingin bercerai. Jangan harap. Nyonya. Keinginan Tuan Ling, tidak ada yang bisa mengubahnya. Bersikaplah bijaksana. Masih bisa mendapatkan kompensasi dari Tuan Ling. Ini ada kartu. Selama kau menandatangani. Ada 500 juta di dalamnya. Apakah dia memikirkan perasaan Xiao Rui? Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu bahwa menentang Tuan Ling tidak akan berakhir baik. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun Tuan Tua. Saya ingin sebagai menantu keluarga Ling, merayakan ulang tahun Tuan Tua dulu baru menandatangani. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku harus bertanya pada Tuan Ling. Tunggu sebentar. Baiklah, aku mengerti. Boleh, tapi tiga hari kemudian adalah batas waktumu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Nyonya lagi. Coba ku tebak. Siapa yang membuat kakak Ipar begitu marah? Kenapa kau di sini? Bagaimana jika orang lain melihat? Cepat keluar. Hei! Takut apa? Kepala pelayan dan pengasuh sudah kuusir. Sedangkan Ling Hua, dia masih belum tahu di mana menemani wanita lain. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Wanita lain. Wanita mana yang berani merebut pria Kijing Nianku? Kau masih belum mengerti. Akulah priamu. Kau dan Ling Hua bagaikan langit dan bumi. Kalau bukan karena Ling Hua tidak mau menyentuhku selama bertahun-tahun ini. Sampah sepertimu pantas tidur denganku. Patuhi aku. Posisi Nyonya Ling akan selalu menjadi milikmu. Selama aku Nyonya Ling, itu sudah cukup. Yang lain tidak penting. Jika Ling Hua menceraikanku, bagaimana aku bisa menjadi Nyonya Ling lagi? HMPH, Ling Group memang dikuasainya. Tapi keluarga Ling ini masih berada di bawah kendali Tuan Tua. Jika Tuan Tua tidak setuju, Bisakah dia bercerai? Huh. Sudah waktunya untuk memberi anak kita status. Pesta ulang tahun Tuan Tua, Aku sudah mengatur semuanya. Saat itu beri Ling Hua obat. Kau berpura-pura berhubungan seks dengannya. Kau memang baik padaku. Lalu bagaimana dengan anak itu? HMPH, Aku tidak berani menyentuh Ling Hua. Mengurus anak kecil itu mudah, kan? Cepat, terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Pantas saja leluhur. Menyuruhku belajar melalui video. Liu Lao, Jika kau punya pertanyaan di masa depan, Kau bisa bertanya padaku melalui ponsel. Enam bulan lagi, Operasi Xiaorui akan kuserahkan padamu. Dua hari lagi aku akan meninggalkan tempat ini Dan pergi ke negara Z. Negara Z? Apakah Anda Dewa Medis Bayangan? Itu hanya gelar yang diberikan oleh dunia luar. Oh ya. Ini adalah beberapa pendapat saya tentang Sin Bromley. Melihat pendapat Anda, Membuatku teringat bertahun-tahun yang lalu, Saat aku membaca King Yilu, Harta Karun Keluargamu. Seolah-olah menghadapi batas ilmu kedokteran. King Yilu. Ah, apa yang kau katakan membuatku tertarik? Aku tidak tahu keluargamu ini. Keluargamu adalah keluarga kedokteran turun-temurun. Pada tahun-tahun itu, Mereka cukup terkenal di Kyoto. Sayangnya, Lebih dari 20 tahun yang lalu. Sepertinya telah menyinggung tokoh besar. Hanya dalam beberapa hari, Seluruh keluargamu menghilang tanpa jejak. Oh. Benar-benar sayang sekali. Ya. Ngomong-ngomong, Teman lamaku yang menderita penyakit aneh. Yang disembuhkan olehmu. Dan keluargamu masih memiliki beberapa hubungan. Oh, Liu Lao, Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku pergi dulu, Sampai jumpa Liu Lao. Ah, Mami, Mami. Apa yang sedang Mami cari? Orang kulit hitam besar, Bantu aku selidiki informasi tentang seseorang bermargamu di Kyoto. Wanita ini, Dia ternyata belum mati. Seorang wanita dari keluarga miskin di Shucheng kecil pantas berhubungan dengan Tuan Ling. Bawa Zuosuan dan Mohanchen ke Kyoto. Apa kalian mengundang orang seperti ini? Kenapa kalian begitu kasar pada tamuku? Cepat lepaskan ikatan tamu terhormatku. Baik. Kau siapa-apa yang ingin kau lakukan? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku bisa membantu kalian. Berani terang-terangan. Menculik kami berdua dari Shucheng ke Kyoto. Identitas wanita ini mungkin tidak sederhana. Apa alasan kami harus mempercayaimu? Kalian berdua tidak mudah sekarang, kan? Keluarga Zuo bangkrut, Reputasinya hancur. Keluargamu juga disingkirkan oleh keluarga kaya di Shucheng. Dan semua ini disebabkan oleh seseorang bernama Zuo Yin. Zuo Yin lah yang menghancurkanku. Aku ingin dia mati. Benar sekali. Tujuan kita sama. Hanchen. Perusahaan kami tiba-tiba menerima investasi 50 juta. Keluarga Zuo juga menerimanya. Kau tahu apa yang terjadi? 50 juta hanyalah hadiah pertemuan untuk kalian. Selama kalian melakukan apa yang ku minta, Jangankan keluarga kaya di Shucheng, bahkan Kyoto. Kalian bisa mendapatkan tempat. Inikah kekuatan keluarga kaya di Kyoto? Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Semoga Anda diberkati seperti Laut Timur dan berumur panjang seperti Gunung Selatan. Tuan Ling, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Semoga Tuan Ling diberkati seperti Laut Timur dan berumur panjang seperti Gunung Selatan. Terima kasih semuanya. Saya akan bersulang untuk Tuan Ling. Jingdian ku selama bertahun-tahun ini berterima kasih kepada Tuan Ling atas perawatannya. Tidak perlu berterima kasih. Aku juga tidak pernah merawatnya. Tuan Qi, lebih baik berterima kasih pada Shucheng. Mungkinkah Ling Hua menemukan hubungan kita? Ayah, aku sudah kenyang. Pergilah. Tuan Ling, apa maksud perkataan ini? Selama bertahun-tahun ini aku sibuk dengan pekerjaan. Untungnya ada Shucheng. Membantuku mengelola urusan besar dan kecil keluarga Ling dengan teratur. Baru membuatku tidak perlu khawatir. Fokus mengelola Ling Group. Sepertinya dia tidak menemukannya. Sudah ku bilang, kan, apa yang ku lakukan sangat sempurna. Bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Begini saja. Aku akan bersulang untuk sepupuku. Terima kasih atas dedikasimu selama bertahun-tahun ini. Menggantikanku berbakti kepada Tuan-Tua. Aku akan minum duluan. kakak sepupu terlalu sopan. Ini tugasku. Kakek. Aku minum terlalu cepat. Kepalaku pusing. Keluarlah untuk menenangkan diri. Hei, kakak sepupu. Ling Hua. Ling Hua, kau milikku. Kau hanya bisa menjadi milikku. Kenapa barang seperti ini lagi? Ling Hua. Kau sudah diberi obat, tapi kau masih tidak mau menyentuhku. Malam itu di Suu Cheng kau menyentuh gadis manis itu. Kenapa? Pelacur. Aku menyuruhmu berpura-pura berhubungan seks dengannya. Aku tidak menyuruhmu melakukannya sungguhan. Berani memukulku. Kau masih belum mengerti. Kau sebenarnya apa? Kau masih belum mengerti. Ada apa, Jing Nien? Ceritakan pada kakek apa yang sebenarnya terjadi. Ah Hua, dia ingin bercerai denganku. Aku benar-benar tidak bisa membayangkannya, betapa menderitanya si Yao Rui tanpa seorang ibu. Dan juga, dan juga suamiku di luar sana punya wanita lain. Aku benar-benar khawatir, jika dia pindah ke keluarga Ling dan menggertak si Yao Rui. Apa? Ternyata ada hal seperti ini. Segera panggil Ling Hua ke sini. Baik. Bajingan. Berani selingkuh. Apakah kau pantas menerima pengorbanan Jing Nien selama bertahun-tahun ini? Siapa sebenarnya wanita itu? Kakek. Nasi bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Tidak ada wanita di luar. Kenapa kau ingin bercerai dengan Jing Nien? Kenapa? Apa aku butuh alasan untuk bercerai denganmu? Aku melihat semua pengorbanan Jing Nien selama bertahun-tahun ini. Kau bilang cerai ya cerai. Apakah kau menganggapku ada? Aku hanya mengakui Jing Nien sebagai satu-satunya cucu menantuku. Aku tidak akan ikut campur dalam pikiranmu. Lagi pula cucumu bukan hanya aku. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Selama aku masih hidup. Aku tidak akan mengizinkan kalian berdua bercerai. Kau tidak punya hak untuk memutuskan ini. Aku yang memutuskan. Tanda tangani. Aku tidak punya banyak kesabaran. Ling Hua bahkan berani menentang perkataan tuan-tua. Dengan cara kerjanya yang keras dan cepat, aku pasti tidak akan berakhir baik jika tidak menanda tanganinya. Baiklah, aku bisa menanda tangani. Aku tidak punya permintaan lain. Aku hanya berharap kau memperlakukan Jing Rui dengan baik. Semua orang di keluargamu meninggal mendadak dalam satu malam. Hanya putri bungsu keluargamu yang hilang. Sepertinya ibu adalah putri keluargamu. Mami, hebat bukan orang kulit hitam besar itu. Terima kasih men-men sudah membantu ibu. Jing Rui sangat merindukanmu. Aku harus mengawasi ayah berangsek ini. Bagaimana jika dia mengenali ibu? Men-men, aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu secara diam-diam. Kenapa kau menghindariku? Aku tidak. Apakah aku melakukan kesalahan? Katakan padaku, aku bisa memperbaikinya. Ling Hua, tolong jaga sikapmu. Kau sudah punya istri, jangan menggoda aku lagi. Kenapa kau tertawa? Jangan tertawa. Zuo Yin, kau menyukaiku. Ling Hua, aku salah menilaimu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku, aku sudah bercerai. Dan juga, ini resumeku. Aku dan Qi Jing Nian tidak seperti yang kau pikirkan. Tujuh tahun yang lalu aku dijebak dan diberi obat. Qi Jing Nian membawa Jing Rui, yang saat itu masih bayi, ke rumah dan mengatakan dia adalah anakku. Demi Jing Rui, aku memberinya gelar Nyonya Ling. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku tidak punya perasaan apapun padanya. Dan aku bersih. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini sekarang, karena ada beberapa hal yang masih diselidiki. Aku. Dulu aku tidak mengerti apa itu suka. Sampai aku bertemu denganmu, aku baru merasakan perasaan yang berbeda. Dilihat dari novel yang kau berikan padaku. Sepertinya aku sudah menyukaimu. Tapi aku tahu. Meskipun aku dan Qi Jing Nian tidak benar-benar suami istri. Tapi bagaimanapun, identitasku tetaplah seorang pria yang sudah menikah. Jadi ketika aku menyadari perasaanku padamu, aku langsung mengajukan cerai padanya. Setelah menyelesaikan semuanya, baru aku datang menemuimu. Buku yang kuberikan padamu. Jangan bilang itu novel, CEO Dominan, Istri Tercinta Hamil dan Kabur. Aku belajar banyak dari buku itu. Zuo Yin Aku menyukaimu. Maukah kau bersamaku? Jika kau tidak mempercayaiku. Kau bisa bertanya pada Jing Rui. Dia sangat menyukaimu. Dia pasti tidak akan membohongimu. Kau tahu cincin berlian digunakan untuk melamar, kan? Aku tidak punya rencana untuk menikah untuk saat ini. Apa maksudmu? Jadi kau menerimaku, kan? Aku akan mempertimbangkannya. Kau bilang kau akan membantuku, tapi Ling Hua masih menceraikanku. Kenapa kau terburu-buru? Kau sedang mengandung cucu tertua keluarga Ling. Begitu anak manis itu dan Ling Hua mati. Bukankah pewaris Ling Group hanya dia? Kau benar. Kalau begitu sekarang aku akan membunuh anak manis itu. Sudah menghubungi Black, hacker top dunia, memulihkan data pengawasan hotel di Shucheng tujuh tahun yang lalu. Dia bilang datanya sudah hilang terlalu lama, butuh dua hari. Saham Ling Suheng di Ling Group telah diancarkan. Tendang dia keluar dari rapat pemegang saham. Cuacanya dingin. Keluarga Ki harus bangkrut. Benar. Ini baru Lang Sao. Lang Sao sebelumnya pasti ilusi. Sudah lama tidak bergerak. Apakah mereka semua lupa? Aku, Lang Hua, bukanlah orang yang bisa mereka permainkan. Lang Sao hebat, bawahan ini akan segera melakukannya. Wanita malam itu, siapa sebenarnya? Kau. Zuo Yin. Pantas saja kau tidak mau baik padaku. Ternyata kau sudah bergantung pada Lang Ye. Kau pikir semua orang seburuk dirimu. Teruslah memaki. Zuo Yin, jika kau tidak ingin menderita, maka patuhlah padaku. Yin Air, kau tahu. Betapa mengerikannya orang yang ingin membunuhmu. Tapi-tapi aku mencintaimu. Aku tidak ingin kau mati. Yin Air, asalkan kau berikan buku medis itu padaku, aku akan membawamu pergi bersamaku. Kita berdua akan terbang jauh. Oke. Kau tahu buku medis itu. Aku menemuimu hanya untuk buku medis ini. Mo Han Chen. Setelah ibuku meninggal, hidupku menjadi gelap gulita. Di malam yang gelap gulita, ku kira kaulah satu-satunya cahaya bagiku. Setidaknya kau yang dulu tulus padaku. Jadi, aku tidak ingin mempermasalahkan hal yang terjadi tujuh tahun lalu denganmu. Aku, kurangi omong kosongmu itu. Bagaimana kau bisa menjerat Langhua? Apakah karena kau pandai diranjang dan melayani pria? Kau benar-benar membuatku jijik. Katakan padaku, jika aku menidurimu di sini. Apakah Langhua masih mau melirikmu? Sampah ini. Awalnya aku tidak ingin mempermasalahkan ini denganmu. Jika kau terus memprovokasi aku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Ah, ah. Kalian berdua masih bengong di situ. Cepat tahan dia. Benar-benar sampah. Hal sekecil ini saja tidak becus. Zhuo Yin, kau cukup hebat ya. Lihat siapa ini. Xiao Rui, Xiao Rui. Kau ini siapa sebenarnya? Aku lupa. Kau baru pertama kali melihatku. Suamiku, karena kau dia menceraikanku. Sekarang aku berdiri di depanmu. Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Kau adalah mantan istri Langhua. Kau baru saja melukai wajahmu, Han Chen. Jadi sekarang aku melukai wajahnya juga masuk akal, kan? Dia kan anakmu. Anakku. Anak kecil ini pantas. Jangan, hentikan. Jangan sakiti dia. Mama, Mama. Xiao Rui. Benar-benar anak kecil. Bagaimanapun dibesarkan, tetap saja tidak akrab. Meskipun dia bukan anak kandungmu. Tapi kalian sudah hidup bersama begitu lama, apa tidak ada sedikitpun perasaan. Dia adalah anak dari wanita jalang ini. Perasaan apa yang bisa kumiliki padanya? Mengemudi lebih cepat lagi. Berapa kilometer lagi ke lokasi Momi? Langsao. Orang-orang yang menculik Tuan Muda dan menculik Nona Zuohin bukanlah kelompok yang sama. Saat ini belum ada informasi tentang keberadaan Tuan Muda. Kalau begitu kirim lebih banyak orang untuk mencari. Hari ini harus menemukan keberadaan Xiao Rui. Baik. Halo. Baiklah. Aku mengerti. Langsao. Black sudah memulihkan rekaman CCTV. Sudah dikirim? Apa kau mau melihatnya dulu? Apa aku punya mood untuk itu sekarang? Kau masih ingat bayi yang meninggal saat lahir tahun itu? Kan? Apa katamu? Yuan Yuan tidak mati. Kau yang merebutnya dariku. Tidur dengan pria manapun, semuanya adalah orang-orang hebat dan bahkan hamil anaknya. Semua ini seharusnya milikku. Tapi dicuri oleh pencuri sepertimu secara tidak sengaja. Mama. Mama. Xiao Rui. Xiao Rui. Mama baik-baik saja. Mama tidak apa-apa. Xiao Rui, anak baik. Xiao Rui, jangan. Jangan sakiti Yuan Yuan. Ada masalah apa? Hadapi aku saja. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Cepat selesaikan anak ini. Mama. Aku-aku-aku tidak bisa melindungimu. Kumohon jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Baiklah. Tirukan gonggongan anjing untukku. Duk-duk-duk. Sepatumu kotor. Jilat sampai bersih. Zuo Yin. Zuo Yin. Mama. Kakak. Zuo Yin. Jangan pedulikan aku. Selamatkan Xiao Rui. Zuo Yin. Zuo Yin. Jangan terima kasih. Keluarga Ki bangkrut, Ki Jingnian, Lang Suheng, Mo Hanchen, dan yang lainnya di penjara. Kakak, aku, Tuan Muda Sialman, akan melayani kamu sendiri. Apakah kau merasa sangat terhormat? Kenapa Dahei mengirimiku begitu banyak pesan? Oh, dan ada video juga. Ya, Tuhan. Kakak, ternyata kita benar-benar saudara kandung. Ayah dan ibu yang sama. C. Olang. Ini adalah rekaman CCTV Hotel yang dikirim Black hari itu. Aku rasa sekarang aku tidak perlu tahu siapa orang itu. Kurasa kau perlu melihatnya sekarang. Bonus akhir tahunmu dikalikan 10. Dikali 10. Zuo Yin. Dengarkan aku. Orang-orang yang telah menyakitimu. Aku pasti akan membuat mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku telah mengumpulkan banyak bukti kejahatan keluarga Ki. Masalah keluargamu tahun itu juga ulah mereka. Semua hutang ini. Aku akan menyelesaikannya satu persatu dengan mereka. Yang terpenting adalah orang yang dibius dan salah masuk kamar 7 tahun lalu. Lang Ye. Cincin berliannya ada padamu. Ada. Aku sekarang punya niat untuk menikah. Bagaimana denganmu? Terima kasih telah menonton.